Ratu Liutian, kepala pelayan di sana Phoenix menghadap kepada Ratu Menghadap kepada Ratu Liutian, cepat bangun Bagaimana kalian menemukan ini? Kami telah melakukan pencarian ke seluruh negeri untuk menemukanmu Baru saja mendapat kabar mendengar bahwa Anda menikah dengan keluarga Shu di Jiangbei Ratu, silakan ikuti kami kembali ke Istana Phoenix untuk mengambil alih kekuasaan Aku belum ingin kembali Anda adalah wanita yang kuat di dunia Bagaimana bisa menjadi ibu rumah tangga? Aku merasa membeli bahan makanan setiap hari Dan memasak juga cukup bagus Dan suamiku suka memakan makanan yang kumasak Tapi keluarga Shu suka mempersulitmu Tidak menghargaimu sama sekali Apa yang dilakukan keluarga Shu tidak ada hubungannya denganku Selama suamiku memperlakukanku seperti biasanya Halo Shueman, sepupuku baru kembali dari luar negeri dan mengundang kita makan malam Aku akan mengirimkan lokasinya kepadamu Aku akan segera pergi ke sana Mari kita bicara tentang kembali ke Istana Phoenix nanti Suamiku memanggilku untuk kembali makan malam Tunggu sebentar Ada 10 miliar di kartu ini Ambil sebagai uang saku Jika ada masalah Jangan ragu untuk menghubungiku Baik Suamiku, aku sudah sampai di hotel Aku akan menunggumu di lobby Siapa yang buta? Maafkan aku Sepupu Ipar Aku kira ini siapa? Ternyata itu adalah istri sepupuku yang tidak berguna Lu Shueman Kau tidak akan berada disini untuk makan malam hari ini, kan? Sepupu Ipar baru saja kembali dari luar negeri Suamiku berkata, mari kita makan enak bersama keluarga Untuk menyambut tamu Sepupu, ayo masuk Cui Hanyalah anak desa sepertimu Tamu apa yang akan kau sambut? Sepupu Ipar, kau Kau, kau apa kau Lu Shueman Aku tidak sedang membicarakanmu Lihatlah dirimu sepanjang hari Belanja bahan makanan, laundry dan memasak Hampir berubah menjadi wanita lusu Lihat aku juga Mengenakan merek mewah dan mengendarai mobil mewah Sama-sama perempuan Kenapa kesejangannya begitu besar? Aku tidak merasa ada masalah dengan diriku yang seperti ini Jika kau tidak ingin masuk Lalu aku akan masuk Siapa yang mengizinkanmu masuk? Suamiku dan aku mengadakan jamuan makan malam di hotel hari ini Orang yang diundang adalah keluarga suku Kau adalah menantu yang tidak dianggap Cepat keluar dari sini Kamu seorang istri yang tidak diakui Cepat pergi dari sini Karena suamiku bisa membawaku bersamanya Itu membuktikan bahwa aku adalah anggota keluarga Shu Hei Lu Shueman, kau Hei berhenti Kau tidak bisa masuk Mengapa? Anini adalah hotel terbesar di Jangbei Hotel Brilian Apakah menurutmu kau bisa masuk? Benar Penjaga kekatangan dengannya Orang seperti apa yang layak untuk bergabung dengan Hotel Brilianmu? Nyonya Tentu saja dia sepertimu Hanya wanita dengan temperamen luar biasa yang bisa masuk Anda bisa datang ke Hotel Brilian kami Hotel Brilian kami benar-benar akan bersinar terang Kau memang memiliki penglihatan bagus Mengapa kau tidak segera mengusirnya? Menganggu keanggunanku keluar Bisakah kau menggantinya? Ya, aku akan mengusirnya sekarang Oh benar Bantu aku mengarkir peraliku Jangan biarkan kucing atau anjing bergesekan dengannya Oke Hei, kenapa kau masih disana? Ayo pergi sekarang Kenapa dia bisa masuk? Lalu aku tidak bisa? Menurutmu orang miskin seperti muapakah layak untuk datang ke hotel kami Hotel kalian benar-benar meremehkan orang lain Siapa yang kau katakan? Lancang Siapa yang kau katakan? Lancang Beraninya menyentuh ratu kita Seret dia ke bawah dan pukul kakinya Baik, eh Kekayaan seperti semua negara Ratu istana Phoenix Ah, tidak Jika anda mendapatkan kembali status musuh dari ratu Tidak akan mungkin diganggu oleh semut-semut ini Silahkan ikuti aku kembali ke istana Liu Tian Waktu itu aku pergi tanpa pamit Sebenarnya diserang oleh seorang pezina Bertahun-tahun Suamiku selalu memperlakukanku dengan baik Aku bersedia menjadi orang biasa untukmu Tetapi? Hentikan Kembali dengan cepat Jangan biarkan suamiku mengetahuinya Baiklah Oh, benar Ada hal lain yang ingin aku minta bantuamu Hari ini adalah pertemuan keluarga suamiku Kau pergi ke hotel ini untuk menemukan sebotol anggur Paling mahal Kirimkan ke ruangan nomor enam tiga kali Itu juga memberi muka untuk suamiku Aku ingin memberitahu mereka juga aku Lu Shuiman Bukanlah seseorang yang bisa ditindas Oke, aku akan segera mengaturnya Dan juga Jangan ungkapkan identitasku Siapa itu Shuiman? Siapa itu Shuiman? Orang yang menanyakan arah Menanyakan arah Suamiku Akhirnya kau tiba Ayo cepat masuk Jika tidak sebentar lagi Akan terlambat Baik Eh kakek Anda lihatlah Shuiman dan istrinya akhirnya tiba Kupikir Mereka tidak akan datang sampai kita selesai makan Maaf kakek, kami terlambat Kakek, ini tidak ada hubungannya dengan Shuiman Aku membawa beberapa sayuran Tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu Adik, menurutku Dengan membawa sayur itu Apakah ingin hotel menambahkan hidangan untuk semua orang? Aku tidak Shuiman, jangan banyak bicara Sudahlah, duduklah Suamiku menurutku mereka hanya ingin datang saat kita sedang makan Lalu mengambil sedikit Hei istriku Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kita semua adalah keluarga Mereka ingin makan dan minum Maka lakukan saja Sepupu, mengapa kalian berbicara begitu kasar? Apa aku salah mengatakannya? Aku sedang membicarakanmu Lu Shuiman, hari ini adalah jamuan makan khusus Yang diselenggarakan oleh sepupumu Kau datang dengan berpakaian seperti ini Meskipun kau tidak menganggap serius sepupumu Bukankah kau juga harus menganggap serius kakek? Bukankah kau juga harus menganggap serius kakek? Aku tidak bermaksud begitu Kakek, kakak dan adik Ipar Kalian salah paham, Shuiman jelas tidak bermaksud begitu Cukup Tidak mudah bagi keluarga untuk berkumpul Bisakah kita makan dengan baik? Kakek, jangan marah Sebentar lagi aku akan menyuruh hotel Mengirimkan sebotol anggur berkualitas untuk menghiburmu Luyue, tolong buat pengaturannya dulu Baik suamiku Halo Tuan Vipi Ini diberi khusus oleh Istana Fenix Anggur merah lafit lokal termahal disajikan untuk semua tamu terhormat untuk dinikmati Apa yang sedang terjadi? Istana Fenix dari tiga perusahaan perhiasan utama dunia? Astaga ini adalah lafit senilai 200 juta Bisa-bisanya Istana Fenix memberikannya kepada kita Sepupu, apakah kau yang mengatur ini? Oh iya, aku baru saja sembarang menyebutkannya kepada ratu Bahwa aku makan di hotel ini hari ini Ratu sangat sungkan Sepupu, kau luar biasa Bisa mengenal seseorang ratu Sepupu, apakah kau yakin sebotol anggur ini itu diberikan oleh ratu untukmu? Lu Syuman, sebotol anggur ini jika tidak diberikan kepadaku oleh ratu Apakah diberikan untuk kampungan sepertimu? Oh kali ini beri satu, tapi gak dipertimu Sebotol anggur merah ini memang diberikan untukku Syuman, apa yang kau katakan? Suamiku, aku tidak berbicara omong kosong Sebotol anggur merah ini memang hadiah yang aku minta agar yang mulia ratu kirimkan Aku hanya ingin memberimu wajah Syuman Andai saja aku punya istri kampungan diri sepertimu Yang senang menyombongkan diri Aku akan merasa sangat memalukan Syuman, tolong kurangi bicaramu Bukankah itu cukup mengalukan? Aku, Syuman Kupikir kau harus mengatakan lebih sedikit Malah tidak merasa malu Ini adalah lafitis nilai 200 juta Ini bukan buatan rumahanmu yang di pedesaan Untuk orang rendahan sepertimu Aku khawatir kau bahkan belum pernah mendengar nama anggur ini Sangat jelas Orang yang bersatus Sepertiku Baru ratu yang akan melihat wajahku Mengirimkan anggur merah yang sangat berharga Aku akan mengatakannya lagi Sebotol anggur merah ini memang hadiah dariku Sudah cukup, aku malas untuk berbicara omong kosong padamu Manager katakan Wajah, siapa yang dipedulikan ratu Hingga memberikan sebotol anggur merah ini kepada keluarga Syukami Yang mulia ratu Sebenarnya demi siapa dia melakukan ini Hingga memberikan sebotol anggur merah ini kepada keluarga Syukami Istana Phoenix berkata seorang wanita muda bernama Lu Sudah mendengar semuanya Wanita bernama Lu ini adalah Lu Sueman Lu Sueman Apakah menurutmu nama keluargamu adalah Lu? Maka kau adalah nona besar itu? Bukankah ini sudah jelas? Nona Lu sedang membicarakan istriku Lu Yue Kan? Aku tidak meminta Istana Phoenix mengirim anggur Mungkinkah ratu menghargai kekuatan keluarga Lu ku? Ah, itu benar Keluarga Lu kami adalah keluarga terkenal di Jiangbei Ratu pasti melakukan ini demi keluarga Lu kita Jadi mengirimnya secara langsung Manager, tolong bantu aku memberitahu ratu Aku lain kali akan datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung Oke nona Lu, silahkan pesan perlahan Apakah kalian yakin pernah bertemu ratu? Sebotol anggur ini jelas merupakan hadiah dariku Bukan Lu Sueman, apakah kau belum selesai? Aku benar-benar tidak beruntung memiliki nama belakang yang salah dengan seorang kampungan Memberimu kesempatan untuk mengklaim kerja kerasmu Yang berpura-pura bukannya dirimu Lu Sueman, katakan padaku lagi Hai kakak Ipa, bicara dengan baik Jika ada yang ingin dikatakan, jangan menggunakan kekerasan Istrimu yang terus berbohong, ini pantas mendapat pukulan Keluarga kita dianggap keluarga kaya di Jiangbei Bagaimana kita bisa membiarkan wanita desa berbicara omong kosong disini? Yang mulia ratu, mana mungkin mengizinkan perempuan desa seperti ini Berbicara omong kosong disini? Cukup Bertengar begitu bertemu Apa artinya ini? Apakah masih ingin minum anggur ini? Kakek Anggur yang enak Tentu saja anda harus minum Anda dapat minum lagi nanti Lu Sueman, hari ini aku hanya melakukannya demi kakek Aku tidak ingin berdebat denganmu Kakek, ayo minum bersama Jangan mengecewakan niat baik ratu Ya, demi kakek Kami tidak akan berdebat denganmu hari ini Kakek, kita sudah lama tidak bertemu Selain mengadakan perjamuan untuk anda hari ini Kami juga menyiapkan hadiah untuk anda Lihat apakah anda mengukainya Wah, kakek Apa yang diberikan sepupumu adalah yukrui Terbaik dari keluarga kerajaan Nilainya beberapa juta Terakhir terlihat, masih di pameran pribadi Sepupu, kau juga luar biasa Bisa mendapatkan benda ini Tentu saja, kolektor pribadi itu bernilai lebih dari 100 juta Itu orang yang super kaya Terakhir kali dia mengajakku minum Aku hanya sembarangan mengatakan bahwa Rui terlihat bagus Dia memberikannya kepadaku tanpa berkata apa-apa Sepupu, kau juga luar biasa Ah kakek, aku menyiapkan ini untukmu Sarang burung yang sangat bagus Lihat apakah anda menyukainya Suka, aku menyukainya Aku suka semua yang kalian berikan kepadaku Kakek, kau sudah salah Kulihat ada beberapa orang Apa yang diberikan sangat murahan Bagaimanapun juga seorang istri yang belum pernah melihat dunia Hal baik apa yang bisa diberikan padamu Ya hei, kata Kulusyuman Apakah kalian tidak punya simpati pada kakek? Itu sungguh tidak masuk akal Kalian bahkan tidak bisa dibandingkan dengan solera perempuanku sekarang Tentu saja kami sudah menyiapkan hadiah Kakek, lihat Kakek, lihat Ini adalah sup ayam yang kubuat sendiri Aku pergi ke pedesaan secara khusus untuk menangkap ayam tua Ini sangat segar Kakek, Kulusyuman telah mempersiapkannya sejak lama Tadinya aku akan mengirimkannya padamu besok Namun sepupu tiba-tiba mengadakan jaman makan Jadi bawa saja ke sini hari ini Taruh di sana dulu, aku akan minum nanti Ha 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 ha, Lusyuman Mengapa kau berani mengeluarkannya? Kakek terlalu malu untuk mengatakan apapun Kakak Ipar, kami memberikan hadiah bernilai ratusan ribu atau jutaan Seberapa tebal kulit Lusyuman Sehingga memberi semangkuk sup ayam ini Oh, wanita desa seperti Lusyuman Tentu saja bisa memberi sesuatu seperti ini Bagaimanapun, makanan terbaik sejak dia kecil Itu pasti sup ayam, kan? Aduh, sangat sulit bagi Syufan Menikah dengan istri seperti itu Suamiku, kupikir Kita harus lebih sedikit bertemu dengan Lusyuman di masa depan Agar tidak tertular bau busuk dan asamnya Itu mempengaruhi keberuntungan keluarga kami Istriku benar, Lusyuman, Lusyuman Kau benar-benar telah mempermalukan suamimu? Sepupu Syufan, kau adalah anggota keluarga Syu Bagaimana bisa lalu dengannya? Kami keluar dengan tergesa-gesa Tidak punya waktu untuk membeli hadiah mahal Kulihat kalian hanya mencoba menertawakan kami Siapa yang sengaja melakukannya? Jelas sekali, bahwa kau yang melakukannya untuk mempermalukan diri sendiri Syufan, sedang membicarakanmu Kau harus segera meninggalkannya Kedepannya, jika terus bersamanya Di tubuhmu akan penuh dengan kemiskinan dan rasa asam Benar sekali Lihatlah dirimu Bagaimanapun adalah anggota keluarga Syuku cucunya kakek Jika hal ini disebarluaskan Yang hilang adalah wajah keluarga Syukami Ini juga merupakan hadiah yang kupersiapkan dengan hati-hati Kakek tidak mengatakan apapun Mengapa kalian berkata sembarangan di sini? Lu Syangan, kenapa kau menjadi sombong? Kakek tidak mengatakan yang dia melakukannya demi supupu Syufan Apakah menurutmu kau melakukan hal yang benar? Benar Lu Syangan, bisakah kau berhenti membuat keributan Jika kau melakukan kesalahan Terima saja hukumannya Wufan, cepat atau lambat istrimu akan dimanjakan olehmu Kami baru saja mengatakan Sepatah katapun padanya Tapi membalas dengan sepuluh kalimat Kau Lu Syangan, bukankah itu cukup memalukan? Kau Lu Syangan, bukankah itu cukup memalukan? Kakek, lain kali aku akan menegus hadiahmu Syangan, dan aku pergi duluan Pergi begitu saja Kau sangat tidak memberi kami wajah Benar Syufan, sepupumu dan aku akhirnya kembali dari luar negeri Kau pergi begitu saja, bukankah itu agak tidak sopan? Satu hal buruk merusak segalanya Makan malam keluarga yang menyenangkan dibuat berantakan oleh kalian Kalian sangat menindas Syuman, berhenti bicara Bukan itu yang ku maksud Aku akan membawanya kembali dulu Itu sudah cukup Apa menurutmu kalian sudah tidak ada? Apa yang diributkan, duduklah semuanya Jangan katakan itu lagi Kakek, jangan marah Kami hanya bercanda dengan kakak Ipar Ya Syuman, kami hanya bercanda denganmu Kelihatannya kau menganggapnya serius Benar, lu Syuman, terlalu berpikiran sempit Benar Syufan Kau juga istrimu hanyalah seorang wanita Desa sudah lah jika tidak mengerti Kenapa kau masih bersikap begitu marah? Saudara, salah paham Apakah leluconmu terlalu berlebihan? Siapa yang berlebihan? Tidak apa-apa Jika kau menggunakan pakaian ini saat makan malam keluarga Bahkan tidak membawa hadiah yang layak Siapa yang keterlaluan? Datang saja, tapi bahkan tidak ada satu hadiah yang layak Siapa yang keterlaluan? Bisakah hanya hadiah mahal yang mengungkapkan kesalahan? Tentu saja, jika tidak, bagaimana kita bisa menunjukkan kesalahan? Apakah mengandalkan semangkuk supaya milikmu? Aku ke kamar mandi dulu Lu cuman lihat dirimu membuat suamimu marah Benar sekali, jika aku seperti mu dan menjadi istri orang lain Aku akan merasa sangat malu Katakan padaku seperti apa aku ini? Tentu saja terlihat seperti wanita lusuh Lihatlah seluruh tubuhmu Dimana femininnya? Sepupu, apakah aku benar? Apakah yang adikku katakan itu benar? Apakah itu seperti mudah berpakaian santai seperti ini? Akan bisa menjadi istri orang lain? Sepupumu, lihat dia Lu cuman, coba bicara omong kosong lagi Lihat, apakah aku tidak memukul mulutmu sampai berkeping-keping Adikku dengan baik hati menasihatimu Sepupu, bagaimanapun aku juga adik iparmu Bisa-bisanya ingin memukulku Aku tidak punya adik ipar sepertimu Aku hanya mempunyai satu saudara perempuan Apakah menurutmu wajahnya lebih tebal dari tembok kotak? Saudaraku, kau benar Tentu saja lu cuman berkulit tebal Kalau tidak, bagaimana bisa menikah dengan sepupu syuvan Agar bisa menaikkan derajatnya Kalau tidak, bagaimana bisa menikah dengan sepupu syuvan Agar bisa menaikkan derajatnya Bahkan aku tidak tahu metode apa yang digunakannya dulu Sehingga bisa menipu saudaraku Pasti menggunakan beberapa trik kotor Kau berbicara omong kosong Syuvan dan aku jatuh cinta dan menikah secara normal Kakek, ibuku baru saja menelpon dan berkata dia akan datang juga Mungkin akan segera tiba Oke, cepat tambahkan beberapa mangkuk dan sungai Bukankah bibi kedua bilang dia tidak bisa datang? Mengapa datang lagi? Mungkinkah datang ke sini untuk menyelamatkan mukamu? Menurutku, bibi kedua sedang cemas memilih hadiah sekarang Adik, kita lihat saja apa yang dibawakan bibi kedua Hei-hei Sepupu, bagaimana jika hadiah yang dipilih bibi kedua lebih mahal dari milikku Maka aku akan menjadi cucu yang paling tidak berbakti Jangan khawatir, kakek tidak akan berpikir begitu Lu Syuman, ini semua salahmu Jika bukan karenamu, mengapa bibi harus ke sini lagi? Aku Ibuku harus saja menyelesaikan pekerjaannya Tiba-tiba ingin kemari Oh, benarkah? Suatu kebetulan Suamiku, ibu benar-benar datang Segera tiba Lu Syuman, mari kita lihat apa yang kau lakukan nanti Lihat bagaimana kau membalasnya Lu Syuman, kau bahkan tidak berani mengarahi ibu mertuamu, kan? Apakah ada diantara kalian yang melihat aku memarahi ibu mertuaku? Lihatlah wajahmu, aku tahu kau belum berbakti kepada ibu mertuamu di rumah Aku tahu kau belum berbakti kepada ibu mertuamu di rumah Adik bagaimanapun juga, dia adalah kakak parmu Dan Syuman juga sangat baik pada ibuku Apakah mendengarnya? Tentu saja suamimu memihak padamu Menurutku, sebu Syuman Bagaimana kau melindungi istri seperti itu? Benar-benar tidak berguna Sudahlah Bagaimana kau bisa berkata seperti itu tentang saudaramu? Kakek, aku juga dibuat marah olehnya Sudahlah, ku rasa bibi kedua akan segera datang Syuman, jemput ibu mertuamu Oke kakek Bu, kenapa kau tiba? Tidak mengatakan apapun Jadi aku bisa menjemputmu Lu Syuman, ada apa denganmu? Mempermalukan anakmu Bagaimana kau menjadi sempat istri? Bahkan tidak bisa menyiapkan hadiah Keluarga syukami benar-benar tidak beruntung Menikah dengan wanita miskin Bu, aku sudah menyiapkan hadiah Aku membuat sup ayam Hadiah mahal, kami belum sempat membelinya Beraninya kau membalas Lihat bagaimana aku akan menghabisimu Lihat bagaimana aku akan menghabisimu Ibu semua sedang memperhatikan Lu Syuman, bagaimana rasanya dipukuli? Kalian, kalian senang atas penderitaan orang lain Huh, apa yang kau bisa lakukan terhadap kami? Bibi kedua, menurutku sangangmu terlalu ringan Lu Syuman sangat tidak mengerti keadaan Aduh, bibi kedua Lihatlah dia matanya Sepertinya ia akan mengakanku Lu Syuman, baiklah sedikit Berhenti mempermalukan anakku Bu, mereka semua menindasku Diam Merupakan kesalahan besar membiarkan kau masuk Ibu sudah lah, kakek ada di sini Aduh, ayah Coba lihat Cucu menantumu ini, terlalu bodoh Ini adalah hadiah yang diberikan oleh anakku Bagaimana kalau anda melihatnya Apakah anda puas dengan gelang giyok ini? Baik, letakkan saja Ayah Syuman membelikan hadiah ini untukmu Memberi lebih dari 100 juta Apakah menurut anda Syuman adalah anak yang paling berbakti? Mengapa kata-kata bibi kedua terdengar tidak menyenangkan? Kenapa rasanya sedikit pamer? Apa yang bisa ku maksud? Aku mengatakan yang sebenarnya Syuman kami baru saja memberikan hadiah lebih dari 100 juta Ya, dia memberikan hadiah senilai lebih dari 1 juta Ibu tuh berhenti bicara Mengapa aku tidak bisa mengatakan Apakah kau anak yang berbakti? Bibi kedua, lihat itu Berapa nilai hadiah yang kau berikan? Mengapa kau tidak melihat dulu hadiah dari sepupuku Syusuan? Baru memamerkan milikmu Yang diberikan sepupuku adalah Diokrui keluarga kerajaan Gawat kupikir akan mendapatkan kembali wajahku Sekarang lebih gawat, aku memperlulukan anakku lagi Benar, kakek menerima hadiah ratusan jutaan dolar dari kami Ratusan jutaan dolar? Benar, dan tidak sembarang orang bisa membelinya Ini benar-benar berharga, tetapi tak ternilai harganya Ayolah, aku bahkan belum pamer Mengapa sudah ada orang yang pamer duluan sebelum aku? Bibi kedua, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini Lagi pula, tidak ada yang memberi tahumu sebelumnya Aduh, bibi kedua Menantu perempuanmu ini Bahkan tidak memberi tahumu sebelumnya Mempermalukanmu disini Apakah ini pembalasan atas dua tamparan yang baru saja kau berikan? Lu Syuiman, kau tidak menghentikan bibi kedua Apakah ingin membalas dendam? Bu, percayalah padaku Aku jelas-jelas baru saja menarikmu tadi Kau lah yang mendorong kejauh Oke, Lu Syuiman, kau sudah berani sekarang Beraninya kau mempermalukanmu? Bu, aku tidak melakukannya Bu, aku tidak melakukannya Jangan dengarkan mereka Mereka semua menabur perselisihan Eh, saudara dan saudari Apa maksudnya ini? Mungkinkah kami semua menjebak kau tanpa alasan? Apakah bukan begitu? Cukup Lu Syuiman Kau masih berlagak sedih Silahkan keluar dan rapikan pakaianmu dengan cepat Sekarang lihat seperti apa penampilanku Syuiman, aku akan pergi bersamamu Syuiman, tuat biarkan dia pergi sendiri Berapa usiamu? Tidak bisakah dia membereskannya sendiri? Sudahlah, aku baik-baik saja Aku bisa pergi sendiri Ratu, kenapa anda ada di sini? Kenapa anda begitu kotor? Apakah seseorang mengganggumu? Liu Tian, mengapa kau ada di sini? Makanan di toko ini sangat enak Aku ingin membungkusnya untuk saudara-saudara Tapi, apa yang terjadi padamu? Hari ini adalah makan malam keluarga suamiku Kami datang untuk makan malam bersama Tidak sengaja mengotori pakaianku Jika seseorang menyindasmu, beritahu padaku Aku pasti akan memberinya pelajaran Liu Tian, kebetulan aku memerlukan bantuanmu Seluruh istana Phoenix adalah milikmu Anda tanyakan saja Apakah ada sesuatu yang lebih mahal dari giyok kerajaan kelas atas Ruyi? Giyok terbaik kerajaan Ruyi Giyok Ruyi beredar di pasaran semuanya ada di gudang grup Onefei Semua itu ada di gudang grup Onefei milik kita Tidak mungkin dijual secara umum Mungkinkah Shusuen berbohong padaku? Ratu Bon Aku dapat membantu anda mengungkap pembohong ini Aku pasti akan membongkar topeng pembohong ini Nanti aku akan mengirimkan barang-barang itu ke ruanganmu Tapi Liu Tian, doat ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitasku Aku akan merahasiakannya untukmu Lu Shue Man telah kembali tidak tahu apakah kulitmu menjadi sedikit lebih tipis Kakak Ipar, menurutku wajahnya lebih tebal dari tembok kota Aku rasa bahkan tidak bisa menyekopnya dengan sekop Kalian bersenang-senang dulu Nanti akan ada waktu kalian menangis Apa maksudmu? Apakah kau masih ingin memukul kami? Aku takut tanganku kotor saat memukul kalian Lu Shue Man, apa maksudmu? Apa pedulimu padaku? Shufan, menurutku istrimu sakit Apa otaknya hilang saat keluar? Shue Man, apa yang terjadi? Berhentilah melakukan konflik Tidak bisakah kau melihat mereka terus menggangguku Lu Shue Man beraninya kau melawan Bagaimana cara berbicara dengan suamimu? Apa yang salah denganku? Mereka terus menindasku Tidak apa-apa jika kalian tidak membantuku Kalian juga menindasku dengan mereka Apakah aku masih tidak bisa membela diri? Shue Man, jangan bertengkar dengan ibu juga Shufan, apakah kau menyesal sekarang? Sudah ku bilang padamu sejak lama Jangan menikahi wanita tercelah seperti Lu Shue Man Tak tahu malu Tidak tahu bagaimana merasa kasihan pada suaminya Hanya tahu bagaimana membuatmu malu Menurutku kau yang tidak mengetahui rasa malumu Menurutku kau yang tidak mengetahui rasa malumu Lu Shue Man, apa maksudmu? Apakah kau sakit? Tahukah kau seperti anjing gila sekarang? Ingin menggigit siapapun? Shue Shue Man, kau bilang aku tidak tahu malu Apakah orang yang memberi barang palsu kepada kakek tidak punya rasa malu? Kebohonganmu Membuatmu kecanduan Menjadi orang yang sombong Lu Shue Man, katakan lagi jika kau berani Aku bilang kau kecanduan berbohong Lu Shue Man, apakah kau gila? Apa yang kau bicarakan? Kalian tahu jelas apakah aku mengatakan omong kosong atau tidak? Aku memberimu wajah, kan? Jangan mengira kau seorang wanita Maka aku tidak berani melakukan apapun padamu Aku ingin melihatnya Apakah kedengarannya bagus jika seorang pria yang memukul wanita? Kau, Lu Shue Man, suamiku tidak bisa memukulmu Tetapi aku bisa Apa menurutmu aku masih bisa dipukul olehmu? Lu Shue Man, kau sudah berani melawanku Lu Shue Man, hak apa kau mengatakan hadiah yang kuberikan itu palsu? Kakek, bantu aku dan Shue Shue mengambil keputusan Hadiah yang kami pilihkan dengan susah payah untukmu Bisa-bisanya dia bilang itu palsu Lu Shue Man, saat berbicara perlu merasakan bukti Kakek, karena aku bisa mengatakannya Tentu saja ada buktinya Kakek, karena aku bisa mengatakannya Tentu saja ada buktinya Sui Man, berhentilah membuat masalah Dari mana kau bisa mendapatkan buktinya? Lu Shue Man, kau membuat keributan seperti ini Aku akan melihat bagaimana akhirmu nanti Ibu, kalian percayalah padaku Aku pasti akan mengungkap wajah asli Shue Shue nanti Lu Shue Man, ku lihat kau pergi ke toilet untuk membuang otakmu Seorang kampungan sepertimu Ku rasa belum pernah melihat perhiasan apapun Bagaimana cara membedakan yang benar dan mana yang salah? Benar Perhiasan ini, aku menyuruh pemilik rumah Giok Jiangbei untuk melihatnya Apa menurutmu pemilik rumah Giok di Jiangbei? Bisa membuat kesalahan Oh! Belum tentu demikian Bagaimanapun juga, setiap orang terkadang buta Bibi kedua, apakah kau akan membiarkannya menjadi liar seperti ini? Kupikir dia ingin membuatmu malu Lu Shue Man, aku memperingatkanmu Segera minta maaf pada sepupumu Kalau tidak, aku akan meminta Shue Fan untuk menceraikanmu Kenapa aku harus meminta maaf? Semua yang ku katakan adalah benar Hadiah yang diberikan Shue Shuen kepada kakek itu palsu Hanya seorang pembohong Hanya pembohong Masih keras kepala Aku tidak berbohong Bibi kedua, aku melakukannya demi kau dan Shue Fan Itu sebabnya aku mengizinkan Lu Shue Man menjebakku seperti ini Kau sebaiknya memberi aku penjelasan hari ini Kalau tidak, aku Shue Shuen tidak akan sebaik ini Benar, Lu Shue Man Apakah menurutmu kami bisa disinggung? Lu Shue Man, aku hanya akan melihatmu menderita pengelangan Kau sangat berani Membuat marah sepupuku Taukah kau siapa sepupuku? Sepupuku tidak hanya memberi jutaan hadiah Jam tangan yang dipakainya bernilai puluhan juta Suamiku, kau tidak bisa berbelas kasihan Beri dia pelajaran Biarkan dia tahu betapa hebatnya dirimu Lu Shue Man, jika kau berlutut sekarang Dan membersihkan sepatuku lalu bersujud padaku Maka perkataanmu tadi Tidak akan ku perhitungkan denganmu Lu Shue Man, sepupumu dan aku sekarang bermurah hati Kau hanya perlu mengikuti permintaan sepupumu Berlutut dan minta maaf kepada kami Maka ini sudah berakhir Jika tidak, aku pasti akan membuat wanita lusuh sepertimu Tidak bisa makan dan berjalan-jalan Apa yang masih kau lakukan? Lu Shue Man, sepupumu sudah memberimu kesempatan Kenapa kau belum berlutut? Apakah kau ingin aku menamparmu? Sepupu, Shue Man tahu dia salah Demi aku, jangan perhitungan dengannya Shue Man, jika aku tidak melakukannya demi kau Apa menurutmu aku akan melepaskan lu Shue Man dengan mudah? Kau pergi ke luar negeri dan dengarkan Siapapun yang menyinggungku Apa yang akan terjadi pada mereka Itu bukan sesuatu yang sederhana Seperti berlutut dan menyemir sepatu Minta maaf pada sepupu Sepupu, Shue Man adalah istriku Hanya saja, jangan biarkan dia berlutut Aku benar-benar punya bukti Untuk membuktikan bahwa barang Shushuan palsu Untuk membuktikan bahwa barang Shushuan palsu Shufan Sepertinya istrimu sangat tidak tahu berterima kasih Jangan memohon padaku juga Aku memberinya kesempatan Dia tidak mau mengambilnya Shufan, setelah kejadian ini selesai Kau harus segera meninggalkannya Kenapa dia begitu bodoh? Kalian berdua orang-orang yang menabur perselisihan Jangan khawatir Aku pasti akan mengekspos kalian Hmm... Aku ingin melihat Apa yang akan seorang wanita desa lakukan Cukup! Berhentilah membuat keributan Itu membuatku pusing Lu Shangman, kau bilang kau punya bukti Bukti apa? Keluarkan Kakek ada di sisimu Jika tidak bisa mengeluarkannya Apa yang dikatakan Shushuan Maka harus kau lakukan Jika aku benar-benar memberikan bukti Bahwa barangnya palsu Apakah ada imbalan? Apa yang kau inginkan? Aku ingin menjadi asisten suamiku Dan masuk ke grup Shuu Lu Shuman Ternyata membuat keributan Inilah tujuannya Mengapa sudah bagus menjadi parasit di rumah Tapi harus keluar untuk menakut-nakuti orang lain Aku baru saja memikirkan hal ini Dan mengatakannya Aku hanya teringat hal ini Dan baru saja mengatakannya Aku tidak sepertimu Bisa merencanakannya dengan cermat Menurutmu kau memberi kakek hadiah palsu Apa niatnya? Kau sebaiknya menunjukkan bukti Jika tidak Kau pasti akan menyesali setiap kata yang kau ucapkan sekarang Aku masih tidak percaya Tidak bisa menghabisimu Dasar sialan Shushuan Apakah ingin mendengarkanku atau mendengarkannya? Maaf kakek Anda bilang Lu Shuman Aku berjanji kepadamu Tunjukkan buktinya Jika kau tidak bisa mengeluarkannya Kau tidak hanya harus berlutut bersama Shushuan Aku juga ingin kau menceraikan Shufan Keluarga Shukami Bisa mentolerir wanita yang berbicara omong kosong Diam Itu saja Apakah kau punya pendapat? Aku tidak keberatan Kalau begitu tunjukkan buktimu Harus menunggu 5 menit lagi Lu Shuman Kau cukup pintar berpura-pura Oke, kami akan menunggu 5 menit lagi bersamamu Aku ingin melihat bagaimana kau berakhir dalam 5 menit Lu Shuman Aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya Kau masih bisa berpura-pura bertindak Benar Lu Shuman Kau terlihat cukup tenang sekarang Faktanya pasti sudah ketakutan Tunggu 5 menit lagi Akan ku lihat bagaimana kalian bisa berdalih Tunggu 5 menit lagi Akan ku lihat bagaimana kalian bisa berdalih Shuman, izinkan aku bertanya Apa yang terjadi padamu hari ini? Mengapa kau harus bertengkar dengan sepupumu dan yang lainnya? Aku tidak bisa membantumu meskipun aku mau Suamiku, jangan khawatir Aku bisa melawannya Tentu saja ada buktinya Oke, waktunya sudah habis Kenapa Lu Shuman juga menyewa bantuan asing? Kau cukup pandai berakting Kau tidak akan bisa berteriak lagi Lu Shuman, bagaimana kau bisa mendatangkan orang sembarangan? Nona ini, aku bukan orang yang sembarangan Kau sebaiknya membicara dengan sopan Siapa kau? Liu Tian, Kepala Manajer Istana Phoenix, ada di sini Apa? Kekayaan yang mengalahkan sebuah negara Istana Phoenix, salah satu dari tiga perusahaan perhiasan terbesar di dunia Grup Wanfei, anak perusahaan Istana Phoenix, adalah perusahaan nomor satu dunia Liu Tian, sejauh yang aku tahu Yang Mulia Ratuh belum Pernah tampil di depan umum sebelumnya Kan? Shus yang ini dia bilang, dia adalah teman Yang Mulia Ratuh juga memberi kakek hadiah palsu Menurutmu apa yang harus dilakukan Kami tidak akan membiarkan orang seperti ini pergi dengan mudah Kami tidak akan membiarkan orang seperti ini pergi dengan mudah Dan aku juga baru melihatnya Arloji di tangan Tuan Shu adalah roleh seteluan yang tinggi Masih ada perbedaan antara itu dan aslinya? Apa itu palsu? Tentu aja itu asli Jangan tertipu olehnya Dia pasti aktor yang diundang oleh Liu Sherman Liu Sherman akuilah Berapa biaya untuk menyewa seorang aktor? Benar, mereka adalah satu kompletan Lalu datang dan fitnah kami Tuan Shu Apakah menurutmu ini juga palsu? Tidak berani Liu Tian, silahkan duduk Kakek, apakah dia benar-benar Liu Tian dari Istana Phoenix? Kau keturunan tidak berbakti Beraninya kau berpura-pura menjadi teman ratu Dan mereka menggunakan barang palsu untuk membodohiku Aku tidak tahu Tuan Shu Shuang Ratu kami berkata Kau tidak peduli dengan reputasinya Begitu menggertak dan curang Kami akan menuntutmu Harap bersiap secara mental Ini Kakek anda harus menyelamatkanku Aku tidak berani lagi Liu Tian ini Apakah penuntutan terlalu serius? Bisakah ratu melihat wajahku Dan tidak perhitungan dengannya lagi? Nona Bagaimana menurutmu? Ini... Liu Tian Liu Tian, apa yang kau katakan pada Liu Xiangman? Dia adalah wanita desa Apa yang bisa dia ketahui? Dia adalah wanita desa Apa yang bisa dia ketahui? Diam, Nona Lu bukanlah seseorang yang bisa kau lemahkan Jika kau berdebat lagi itu bukan gugatan sederhana Aku tidak punya persyaratan lain Selama mereka meminta maaf padaku Apakah kalian tidak mendengarnya? Mengapa kau tidak segera meminta maaf? Mengapa aku harus meminta maaf kepada wanita desa? Oke, tidak apa-apa jika tidak meminta maaf Maka Liu Tian akan melakukan apa yang diinginkan ratu Kalau begitu jangan salahkan Istana Phoenix kami Tidak kenal belas kasihan Aku minta maaf Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas Maaf Dan kalian? Hah? Maaf? Cukup bagus Aku akan membuat kalian sombong Ini adalah giyok tertinggi kerajaan Rui yang asli Nona Lu, aku memberikan ini kepadamu atas nama Istana Phoenix Silahkan menyimpannya Jika tidak ada urusan lagi, aku akan kembali dulu Baik Shuman, bagaimana kau kenal Liu Tian? Itu karena aku membantu seseorang ketika sedang berbelanja bahan makanan Tidak disangka orang itu adalah ratu Shuman, kau perlu memberitahu kakek jika mengenal orang seperti ini Aku juga lupa tadi saat bertemunya baru aku mengingatnya lagi Ya ampun, Shuman kami sungguh hebat mengenal tokoh besar Hei, kalian lihat itu giyok kerajaan Rui bernilai jutaan ini diberikan begitu saja Jika dikatakan akan diberikan maka akan segera diberikan Kakek Kakek, aku akan memberikan giyok Rui ini padamu Semoga anda sehat selalu Ini diberikan kepadamu oleh ratu, tidak pantas bagiku untuk menerimanya Kakek, milikku adalah milikmu Diberikan kepadamu Baik Kalau begitu aku akan menyimpannya untukmu dulu Tunggu sampai kau dan Shuman memiliki anak di masa depan Kakek akan membalikannya padamu lagi Kakek, keluarga tidak berbicara beda bahasa Bagaimana dengan aku yang akan bekerja di perusahaan suangiku Kakek, simpan saja apa yang Shuman berikan padamu Ini adalah niat kami Sejak kapan kakek tidak menerpati janji? Pergi ke sana besok, aku akan menerima ini Ha ha, duduklah Shusuan, belajar dari Shuman Jadilah orang baik dan lakukan perbuatan baik Berhentilah menipu orang dengan barang palsu itu Bukankah kakek, aku sudah ditipu oleh orang lain Aku tidak sengaja memberimu barang palsu Oke, aku tidak akan berdebat denganmu lagi Kau menjaga diri sendiri Lu Shuman, tunggu saja aku Kau tidak akan seberuntung itu lain kali Kau tidak akan seberuntung itu lain kali Sialan Lu Shuman Dia benar-benar membuatku terlihat malu di depan umum Dia juga memintaku untuk meminta maaf padanya Perempuan Jalang Dengar, aku tidak akan membiarkannya pergi Tapi suamiku, Lu Shuman, mengenal seseorang dari Istana Fenghuang Hah, apakah menurutmu keluarga seperti di Istana Phoenix Akan menganggap serius Lu Shuman? Apa yang terjadi hari ini karena kita sial Tunggu saja bagaimana aku menghabisinya nanti Ya, itu pasti terjadi Aku tidak percaya Lu Shuman Perempuan Jalang itu Bisa mengenal orang dari Istana Phoenix Dia pasti sangat bangga hari ini Biarkan dia mengambil keuntungan terlalu banyak Aku tidak akan membiarkan dia pergi Tapi suamiku, kakek juga meminta Lu Shuman menjadi asisten Shufan Aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan keinginannya Masih juga ingin menjadi asisten Shufan Lalu aku akan mengalahkan Shufan Biarkan aku melihat untuk siapa dia bekerja sebagai asisten Suamiku, ini kering yang bagus Lu Shuman dong Tunggu, dan lihat saja Halo, Tuan Chen Aku butuh bantuanmu Katakan saja, kita semua bersaudara Tidak perlu sungkan Aku ingin kau turun tangan Untuk menemukan alasan Shufan melakukan kesalahan Aku harus meminta kakek untuk menurunkannya Aduh, Tuan Shu Shufan ini adalah cucu dari Tuan Shu Aku khawatir tidak mudah menemukan alasannya Rubah tua ini Jangan khawatir, Tuan Chen Setelah semuanya selesai, kau akan sangat diperlukan Mudah diajak bicara, kau terlalu sungkan Oh, ngomong-ngomong Tuan Shu Menurutmu kesalahan apa yang bisa aku atur untuknya Istrinya Lu Shuman akan menjadi asistennya besok Mari kita mulai dengan Lu Shuman ini Mengapa kau ingin kakek setuju menjadi asistenku? Suamiku, aku hanya ingin belajar sesuatu Apa yang dikatakan kakak Ipar di jangguan makan kemarin Meski kedengarannya jelek Tapi itu juga masuk akal Aku seharusnya tidak menjadi wanita lusuh di rumah Bagaimana jika kau tidak menginginkanku lagi? Hai, jangan dengarkan omong kosong mereka Suamiku, aku akan bekerja keras Aku tidak akan pernah menyusahkanmu Oke, kau bisa belajar jika kau mau Tuan Shu, Tuan Qian berkata ada yang salah dengan gayamu Dia akan segera tiba di kantormu Masalah gaya? Apa yang terjadi? Tuan Qian ini tidak pernah benar Saat bertemu dengannya, kurangi bicaramu Ung Mengapa Tuan Qian punya waktu untuk datang ke tempatku hari ini? Yuka demur kau membawa istrimu ke perusahaan Dan ingin dia menjadi asistenmu? Kakekku setuju Sueman telah berada disini untuk belajar selama beberapa hari Anda tenang saja, dia tidak akan berdampak apapun pada kepentingan perusahaan Masih mengatakan hal itu tidak akan berdampak apapun Pergi dan dengarkan apa yang dikatakan karyawan perusahaan Mereka semua membicarakan tentang kekacauan dalam grup Shu Mengapa bisa ada orang sembarangan masuk? Ada kekacauan di dalam perusahaan sekarang Masih mengatakan hal itu tidak akan berdampak apapun Bagaimana mungkin? Apa? Ada kekacauan di dalam perusahaan sekarang Masih mengatakan hal itu tidak akan berdampak apapun Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa? Yo, ini Nona Lu Shueman, kan? Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri Beraninya kau meminta untuk datang ke perusahaan Ibu rumah tangga sepertimu tidak pantas Malah ingin menjadi bencana Mengapa aku menjadi bencana? Apakah kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Apa maksud Tuan Kian dengan ini? Shu Fan istrimu adalah wanita desa yang bodoh Kau seharusnya tidak membawanya ke perusahaan Yang malu adalah wajahmu Mengapa aku membuat malu suamiku? Kau dengan jahat mempersulit karyawan perusahaan di toilet wanita Kau bilang kau tidak melakukan apapun Shueman Apa yang terjadi? Dia tidak bisa membedakan benar dan salah Mengapa aku mempersulit karyawan perempuan? Jelas sekali pegawai wanita itulah yang mempersulitku Istrimu ada di toilet Sengaja mempersulit karyawan perusahaan kita Ia pun mengancam mereka dengan statusnya sebagai istri bos Dampak ini terlalu buruk Sueman Apakah yang dikatakan Tuan Kian benar? Suamiku percayalah padaku Lalu kenapa kau tidak mencari suamimu? Agar dia membantumu Aku tidak ingin menyusahkannya Kau memiliki pengaruh besar pada perusahaan kami sekarang Jadi Shu Fan, kau harus segera mengeluarkannya dari perusahaan Suamiku, kau sangat mengecewakan ku Suamiku, aku benar-benar dirugikan Aku sama sekali tidak mempersulit karyawan perempuan anapun Oh, benar ada orang lain bernama Xiaomei Dia bisa datang dan bersaksi untukku Baik, lu shamanaku akan mengurusnya dengan jelas hari ini Ayo, Xiaomei, masuk Suamiku, percayalah padaku Aku tidak berbohong Xiaomei, ayo masuk Suamiku, percayalah padaku Aku tidak berbohong Bos sedang mencari ku Xiaomei, jangan takut Aku akan membuat keputusan untukmu hari ini Apa yang terjadi di pagi hari? Ceritakan semuanya Xiaomei, tolong jelaskan Apa yang terjadi? Xiaomei, kau melihatnya menabrakku kan? Kau masih memapahku Xiaomei, jangan karena lu shaman adalah istri syufan Lalu kau melindunginya mengerti Aku mengerti, lu shamanlah yang pertama kali memukul Fefei Dia juga berkata Fefei adalah siluman berdandan dengan sangat baik Hanya untuk merayu Lu shaman, apa lagi yang ingin kau katakan? Xiaomei, bagaimana kau bisa menjebakku? Tuan Ken, Tuan Shu Lu shaman juga memukul Fefei Dia juga mengancam kami agar tidak mengatakan yang sebenarnya Dia bilang dia adalah istri bos Datang ke perusahaan hanya untuk melihat Tuan Shu Xiaomei, aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu Mengapa kau ingin menjebakku? Tuan Ken, Tuan Shu Jangan karena status istimewa lu shaman lalu mengabaikan kami? Aku tidak Syufan, apa kau mendengarnya? Istrimu sangat kejam Eh, Tuan Ken pasti memiliki kesalahpahaman di sini Shaman bukanlah orang seperti itu Aku percaya pada Shaman, jelas tidak disengaja Shaman pertama-tama minta maaf kepada Xiaomei Aku tidak mau meminta maaf Shaman pertama-tama minta maaf kepada Xiaomei Aku tidak mau meminta maaf Aku, Lu Shaman, berkata tidak lakukannya Maka memang tidak lakukannya Aku tidak pernah mendorong Fefei Aku tidak menggunakan status sebagai istri bos untuk melindasnya Xiaomei, kenapa kau berbohong? Tuan Chen, Tuan Shu Semua yang ku katakan adalah benar Jika aku berbohong, got petir akan menyambarku Shaman, kau masih belum meminta maaf sampai sekarang Lupakan saja, tidak ada gunanya meminta maaf Suamimu, karenamu harus dihukum bersama Apa? Tuan Ken, apa arti kalimat ini? Fefei menyinggung istrimu Dia adalah putri bungsu Dan pemilik Bell Company Dia datang ke sini untuk belajar Dia sangat baik sehingga dia menyinggung orang lain Apakah menurutmu proyek perusahaan kita masih bisa dinegosiasikan? Bagaimana bisa beri? Syufan hal ini Aku sudah memberitahu kakekmu Menurutku dengan kemampuanmu saat ini Tidak cukup baik untuk posisinya Tuan Ken, beri aku kesempatan lagi Aku akan menyelesaikan masalah kerjasama dengan Bell Lupakan tolong jaga istrimu dulu Xiaomei, pergi Tuan Ken Tuan Ken Tuan Ken, aku akan mempromosikanmu menjadi manajer departemen bulan depan Terima kasih Tuan Ken Aku akan melakukannya dengan baik Oh benar Aku memintamu dan Fefei untuk mempersulit Lu Shreiman Jangan membocorkan rahasianya Jelas tidak akan Tapi Tuan Ken, kenapa Fefei benar-benar putri dari Boss Bell Company? Bagaimana mungkin? Tuan Ken, apasih Fefei benar-benar putri Boss Bell Company? Bagaimana mungkin Bell Company kebetulan memiliki putri? Juga disebut Fefei Oh benar, Fefei ini tidak akan kembali bekerja lagi Tutup mulutmu rapat-rapat Tentu saja, jangan khawatir, jangan khawatir Kau bilang kau Kenapa macam-macam dengan orang lain? Suamiku, aku benar-benar tidak Syufan Kian selalu mencarimu bukan? Kakek Sebaiknya kau diturunkan jabatannya terlebih dahulu Hingari gosip perusahaan Tidak kondusif untuk pembangunan jangka panjang Tapi kakek, tolong beri aku kesempatan lagi Aku pasti akan mendapatkan proyek Bell kembali Awalnya aku mengira Lu Shreiman Mengenali orang dari Istana Phoenix Ini adalah bahan yang mudah ditempat Tidak disangka sangat sulit mengubahnya Bawa istrimu dan cepat ulang Suamiku, apa yang kakekmu katakan? Lu Shreiman, aku diturunkan pangkatnya karenamu Apakah kau bahagia? Suamiku, aku tidak Halo Tuan Cian Bagaimana Tuan Su? Hal yang ku atur untukmu apakah sempurna? Seperti yang diharapkan dari Tuan Cian Segalanya selalu dilakukan dengan lancar Seratus juta untuk kerja kerasmu Itu telah dikirim ke akunmu Tuan Su, murah hati Kedepannya hal baik ini Ingatlah aku terus Haha Bagaimana kabarnya suamiku? Semuanya berada di bawah kendali Suamiku luar biasa Hanya seorang wanita Lusuh ingin bertarung denganku Lihat apakah aku tidak bisa menghabisinya Suamiku, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu saja, mencari tahu langkah demi langkah Dari orang tua itu Dan merebut Grup Shu Hahaha Nah, bagaimana pekerjaanmu hari ini? Apakah kau lelah? Tanyakan pada lusuh yang mana? Diturunkan pangkat karenanya? Penurunan pangkat apa? Ibu aku dijebak di tempat kerja hari ini Itu sebabnya Dasar bodoh Pada hari pertama kerja Sudah menikam anakku Dasar pembawa sial Nasib buruk apa yang dialami keluarga Shu kita Bisa menikahi menantu perempuan seperti ini Bu, aku juga korban Keluar dari sini segera Aku tidak ingin melihatmu lagi Kamu segera keluar dari sini Aku tidak ingin melihatmu lagi Sudah larut malam Kemana ingin aku pergi? Pergi kemanapun kau suka Ibu, aku akan memohon kepada kakek besok Agar Shuvan dipekerjakan kembali Sudahlah Shuman Jangan bantu aku lagi Tidurlah di kamar malam ini Aku akan tidur di sofa Anak yang baik Kau harus istirahat dengan cepat Pergilah Suamiku Aku pasti akan mempekerjakanmu kembali Kau harus berhenti berbicara omong kosong Jika bukan karena memberikan wajah pada anakku Aku pasti akan mengusirmu Bu, aku tidak berbohong Aku pasti akan mempekerjakan kembali Shuvan Mimpi yang gila Keluar dari sini sekarang Jangan berpikir Karena mengenali Ratu Istana Phoenix Akan memberimu keberuntungan Ternyata tetap saja membawa sial Itu membuat anakku merasa dirugikan setiap hari Aku pasti akan membiarkan anakku menceraikanmu Besok Halo Liu Tian Mengapa perusahaan Bell Tiba-tiba ingin membatalkan kerjasama dengan suamiku Tolong bantu aku mengelidikinya Lu Shueman Dot selain sibuk mengalap meja Apalagi yang bisa kau lakukan Jangan kira semua orang yang kau kenal Adalah orang-orang dari Istana Phoenix Jangan kira semua orang yang kau kenal Adalah orang-orang dari Istana Phoenix Bahkan ibu mertua sepertiku Tidak dapat digunakan lagi, bukan? Bu, aku tidak bermaksud begitu Kau sebaiknya tidak melakukannya Setelah selesai menyekal Cepat masak untukmu Oke, aku mengerti ibu Halo Sudah memeriksanya Bos Shu lah yang mengambil uang dari Tuan Muda Kedua Chu Kerugian grup Shu Semua karena perbuatan Tuan Chu Belum perlu menghadapinya Atur dulu proyek untuk suamiku Aku ingin suamiku dikembalikan ke posisi semula Orang-orang dari Istana Phoenix ada di sini Dia bilang Dia ingin berbicara dengan grup Shu Tentang proyek Ripple Space Sangat bagus Silahkan datang segera Sudahkah memberitahu Tuan Kian? Tuan Chian akan segera tiba Dan Tuan Shu Anda benar-benar hebat Anda membawa proyek sebesar itu tidak lama setelah datang Siapa suruh aku menjadi manajer umum Shu? Tuan Shu, kau benar-benar menyembunyikan banyak rahasia Aku tidak menyadari bahwa Anda memiliki kenalan sebesar Phoenix Palace Kenalan secara kebetulan Tidak layak disebutkan Tuan Shu, Anda sangat terhormat Di sana Phoenix secara pribadi menawarkan kerjasama kepada kita Tuan Kian Kita dua bersaudara menikmati hasilnya bersama Aduh menikmati hasil bersama Kita dua bersaudara menikmati hasilnya bersama Aduh menikmati hasilnya bersama Selamat datang Tuan Liu Selamat datang Kita pernah bertemu sebelumnya Aku tidak menyangka Anda masih mengingat keluarga Shu kami Atas nama seluruh karyawan Shu kami Selamat datang Tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan Aku datang kali ini Ingin memberi proyek Ripples Bay Milik anak perusahaan Istana Phoenix Kepada grup Shu untuk melakukannya Aduh, itu bagus Jika Anda bersedia memberikan kesempatan ini Tenang saja Grup Shu, kami pasti akan memberikan hasil yang memuaskan Benar, tenanglah Dan Tuan Shu kami juga adalah siswa berprestasi yang kembali dari luar negeri Jangan khawatir tentang ini Kupikir, kalian berdua melakukan kesalahan Istana Phoenix kami Karena melihat Tuan Shu Fan Dok Sebagai suami Nona Shu Man Baru memberikan proyek ini kepada kalian Lu Shu Man itu lagi Lu Shu Man, wanita lusul itu Sebaiknya lebih memperhatikan apa yang kau katakan Nona Shu Man adalah tamu terhormat di Istana Phoenix kami Jika kau mengatakan sesuatu yang kasar letak Aku akan membuatmu membayarnya Aduh, maaf Lihatlah mulutku Baiklah Jangan buang waktu Cepat hubungi Tuan Shu Fan untuk menandatangani kontrak Jika tertunda setemuk Istana Phoenix kami dapat mengubah orang kapan saja Jika tertunda 1 menit Istana Phoenix kami dapat mengubah orang kapan saja Eka, aku akan pergi sekarang Tuan Shu... Tuan Yu... Tuan Yu... Anda bilang itu karena Shu Man baru bekerja sama dengan kami kali ini Tuan Shu Fan, silahkan lihat kontraknya Ada yang perlu ditambahkan? Jika tidak, lalu tanda tanganilah Istana Phoenix Kalau begitu aku pamit dulu Silahkan... Shu Fan Bukankah istrimu gadis liar dari desa? Bagaimana dia bisa kenal Istana Phoenix? Shu Man pernah membantu ratu sebelumnya di jalan Lalu ratu mengingatnya Hmm? Ya, kenapa kau hanya beruntung? Biarkan aku melihat berapa kali lagi dia bisa menggunakannya Tidak heran Ku bilang, kenapa dia bisa mengenali istana Phoenix? Shu Fan, jangan sombong Apakah menurutmu Lu Shu Man seberuntung itu? Berapa kali lagi bisa digunakan? Tapi kerjasama ini memang penghargaan Shu Man Shu Fan, aku sudah tahu tentang kontraknya Pergi ke rumahmu di malam hari, mari kita rayakan Mengerti kakek? Kalau begitu aku akan pergi dulu Bagus liutian, terima kasih banyak Lu Shu Man, kenapa kau masih menelepon? Mengapa kau tidak memasak makanan enak untuk anakku? Aduh ayah, mengapa anda tidak menyapa terlebih dahulu? Lu Shu Man cepat akui kesalahanmu Sudahlah, bagaimana kau bisa berbicara dengan Shu Man seperti ini? Untungnya, kau masih ibu mertuanya Shu Man, kali ini ratu demi kebaikanmu Mereka memberi proyek besar kepada keluarga Shu Kami Kau benar-benar istri yang baik dari keluarga Shu Kami Ratu apa? Ibu Shu Man adalah kontributor besar saat ini Kakek itu? Shu Man adalah kontributor besar saat ini Kakek itu? Bisakah suamiku kembali ke jabatannya? Pasti bisa Shu Fan besok kembalilah menjadi manajer umum Shu Fan, segera ucapkan terima kasih kepada kakekmu Terima kasih kakek Ini semua berkat Shu Man Sialan Lu Shu Man melawanku dimanapun Bisa-bisanya orang tua itu pergi ke rumahnya untuk makan malam Besok, Shu Fan pasti akan dipekerjakan kembali Tuhan sui tenanglah Anda juga baru saja mengatakannya Lu Shu Man beruntung kali ini Dia tidak akan seberuntung itu lain kali Jangan percaya lagi Dia bisa mendapat bantuan dari Istana Phoenix setiap saat Untungnya jebakan kami terhadap Lu Shu Man tidak ditemukan kali ini Hanya si idiot Lu Shu Man itu Apa yang bisa ditemukan? Kali ini Aku khawatir dia akan menangis Memohon kepada Ratu Untuk berkolaborasi dengan Shu Fan Semakin dia menangis kepada Ratu Ratu akan terganggu dengannya Jika saatnya tiba Kita akan berurusan dengan Lu Shu Man Itu sangat mudah Oh Aku pasti harus merebut grup Shu Tapi Tuhan Kian terakhir kali kau menjebak Xiaomei dan Fei-Fei kita Tidak boleh membiarkan Lu Shu Man mengetahuinya Jika tidakkah akan sangat merugikanmu Dan aku jika Ratu mengetahuinya Jangan khawatir Xiaomei telah dipindahkan Fei-Fei pun mengundurkan diri Tidak ada yang bisa mengetahui hal ini Xiaomei sudah dipindahkan Fei-Fei pun mengundurkan diri Tidak ada yang bisa mengetahui hal ini Li Ukean memberiku kartu semilai ratusan juta Tidak sia-sia Aku ingin membelikan suamiku pakaian mahal Untuk merayakan pengangkatannya kembali Halo Apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda memerlukan bantuan? Fei-Fei itu kau? Benar itu dirimu Kau yang mendorongku di grup Shu Kan? Oh, ternyata itu kau pembawa sial Mengapa kau memakai pakaian dari sampah Tapi masih berani ke sini untuk membeli pakaian mahal? Terakhir kali Tuan Kian dan Tuan Shu Bukankah sudah mengusirmu dan suamimu? Tuan Kian Benar saja itu dia Ayo pergi sekarang Dasar bajingan malang Beginilah caramu berbicara dengan pelanggan Wanita lusus sepertimu Masih tidak malu menjadi pelangganku Katakan sesuatu yang kasar lagi Percaya atau tidak Aku akan membuatmu menyesalinya Hanyalah seorang gadis desa Kenapa kau benar-benar berpikir bisa menikah dengan Tuan Shu Maka bisa menaikkan derajatmu? Apakah kau tidak takut aku akan mengajukan keluhan terhadapmu? Huh, lucu sekali Apakah kau ingin aku menelpon manajer kami? Apakah kau ingin aku menelpon manajer kami? Lihat apa dia akan mengusirmu? Atau mengusirku? Percaya atau tidak Aku pasti akan mengusirmu Tidak perlu bicara kata-kata besar Halo manajer Disini ada pengemis yang ingin menyentuh pakaian kita Datang dan lihatlah Skill berbohongmu Benar-benar cukup bagus Kau ini Mari pikirkan apa yang harus dilakukan nanti Atau sadar dirilah Berlutut dan minta maaf padaku Jika tidak Aku akan membuatmu kehilangan segalanya Lalu lihatlah Aku yang membuatmu kehilangan uang nanti Atau biarkan aku membayarnya Apakah kau ketakuan sehingga gila? Tahukah kau apa yang kau bicarakan? Ada apa? Manajer buat orang ini tidak mampu membeli pakaian Dan menyebabkan kerusakan Aku bahkan tidak bisa mengusirnya Apakah kau bosan hidup? Ini adalah produk asli Italia Berapa juta satu setnya? Bisakah kau membelinya? Aku berani menyentuh Tentu saja mampu membelinya Ternyata ada pemimpin sepertimu Itu sebabnya bawahanmu begitu meremehkan orang lain Tolong jaga kebersihan mulutmu Jika kau bukan wanita Aku akan menamparmu sepuluh kali Seorang pria dewasa sepertimu berani memukulku? Jangan memaksaku Manajer buat orang seperti dia perlu ditangani Anda harus mendidiknya dengan baik Mengapa aku tidak punya hak untuk membeli pakaian? Aku ingin dua set pakaian termahal di toko kalian sekarang Apakah kalian tidak menjualnya? Baik aku akan mengambilkannya untukmu Jika kau tidak dapat membayar nanti aku beritahu padamu Berlututlah dan bersujud padaku sepuluh kali panggil aku kakek Aku mungkin akan melepaskanmu Aku menunggu untuk melihatmu membodohi dirimu sendiri Kau pasti yang menangis nantinya Kau pasti yang menangis nantinya Apa? Kartu hitam istana Phoenix? Apakah kau harus mencurinya? Benar Kau pasti tidak mencurinya Kartu hitam istana Phoenix Jika mencurinya semudah itu Kalian berdua juga harus mencurinya untukku Kau hanya berdali Meskipun kau tidak mencurinya Kau pasti memungutnya Tunggu aku menelpon Direktur Liu Tunggu saja untuk ditangkap Manager Liu Sepertinya seseorang mengambil kartu hitam istana Phoenix Jangan lepaskan dia Dia dikurung di toko kami sekarang Apa? Kalian mengunci nona sueman di toko? Apakah kalian ingin mencari masalah? Ah, iya Kau dipecat Gajimu akan segera dilunasi Manager Liu Aku tidak tahu Manager Anda Ini semua salahmu Dasar orang buta Sekarang Apakah aku memenuhi syarat untuk membelinya? Ya Ya, nona lu Aku mohon Tinggalkan aku cara untuk bertahan hidup Anda bisa memukulku atau mengarahiku Selama Anda tidak marah Sekarang sudah tahu bagaimana cara memohon padaku Sayang sekali aku juga tidak bisa mengendalikan Manager Liu Jaga dirimu baik-baik Liu Tian Bawa Xiaomi dan Fei-Fei ke perusahaan sekarang Aku ingin membuat mereka yang melindasku membayar harganya Nona Lu Aku salah Apakah ada gunanya memohon belas kasihan sekarang? Masuklah Nona Lu Blonde Keduanya sudah menjelaskan Itu mereka Yang menerima uang dari Shu Shuang dan Tuan Kian Sengaja menabrakmu di toilet untuk menjebakmu Agar Shuang diturunkan jabatannya Kataku Tuan Chen Dut Sepupu kalian benar-benar sengaja menjebak Shuaman Apalagi yang ingin kalian katakan sekarang? Nona Lu tolong lepaskan kami Kami-kami bersujud padamu Kami tidak berani lagi Liu Tian Dut Usir mereka Berdua keluar dari jangbe Jangan pernah muncul di jangbe lagi Tidak-tidak Tidak Nona Lu Kami memang tidak berani lagi Cepat keluar dari sini Bagaimana hal itu bisa ditemukan? Tuan Kian Apa yang kau lakukan? Nona Lu Itu Shu Shuang Dia menjebakmu Itu tidak ada hubungannya denganku Aku mohon padamu Jangan pernah menyerahkanku Kepada Liu Tian Liu Tian Penjahat Seperti Shu Shuang dan Tuan Chen Harus membiarkan perusahaannya bangkrut Nona Lu Aku-aku salah Aku salah Kau tidak bisa melakukan ini Nona Lu Aku-aku salah Aku-aku salah Aku akan keluar dari sini Nona Lu Aku-aku salah Aku-aku salah Aku akan keluar dari sini Maaf Tidak melindungimu Suamiku Tidak apa-apa Bagaimanapun Mereka mendapat hukuman Yang pantas mereka terima Cufan itu benar-benar dirimu Lama tak jumpa Lama tak jumpa Kita sudah lama tidak bertemu Sejak kuliah Kapan kau datang ke Jangbei? Aku datang ke Jangbei Karena mengikuti jutaan baru Tuan Muda Joe Tuan Muda Joe mengundang kita Teman-teman lama untuk berkumpul Bocah sepertimu Jangan membuat alasan Untuk tidak datang ketika waktunya tiba Baik Aku pasti akan pergi ke acara Tuan Muda Joe Bawalah anggota keluargamu bersama Ketika saatnya tiba Kami belum bertemu istimu Kudengar bahwa Istimu berasal dari keluarga kecil Aduh Tidak apa-apa Tunjukkan pada semua saudara Oke Kalau begitu Aku akan membawa Sueman bersamaku Baik Begitu saja Suamiku Kau kembali Ya Sueman Ikutlah denganku Untuk bertemu teman besok Bertemu teman Tapi aku tidak kenal Satupun temanmu Apakah akan mengalukan Jika aku pergi? Mereka yang hanyalah teman lama Lagipula dia adalah orang kaya baru Di jangbay PHA Saudara Joe Sering datang dan pergi Ini juga bagus untuk perkembangan grup Su Baiklah Halo Lama tidak berjumpa Semua orang datang pagi-pagi sekali Sufan sudah tiba Ayo Ayo Duduk 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 Di sini bersamaku Ayo Ngobrol dulu Tuan Joe belum datang Ini istrimu Kan? Perkenalkannya kepada kami Ini istriku Lu Sueman Yo Sufan Dutuk Kupikir Dan malaikat Seperti apa yang dinikahimu Bukankah ini hanya wanita desa? Hei Aku mendengar Keluarga Jiangbei Su Lu Sueman Dia yang paling tidak disukai Ibu mertuanya Awalnya aku mengira Dia terlalu cantik Ibu mertuanya menjadi khawatir Ternyata tidak disangka Justru sebaliknya Kau Ya Sufan Bagaimanapun Kau juga seorang pemilik bisnis Lihatlah apa yang istri matakan Apa yang salah dengan apa yang aku kenakan? Apalagi yang terjadi Hari ini adalah pertemuan pengusaha Yang baru Tuan Joe Lihatlah orang-orang yang duduk di sekitar Siapa yang tidak memakai baju bermerek? Lihat dirimu lagi Tidak ada produk bermerek dari ujung kepala Sampai ujung kaki Mungkinkah baru membelinya? Dari toko barang bekas di samping jalan? Kau Aku terlalu sibuk saat ini Aku bahkan tidak punya waktu Untuk mengendek Sueman membeli pakaian Ini memang sama aku Oh Bahkan tidak ada waktu Untuk membawa lusunan pergi membeli baju Ini memang salahku Eh Sudahlah Mungkin mereka hanya hemat Ya Ayolah Duduk Duduk Kami hanya suka bercanda Kalian berdua Tidak masalah pada leluconnya Kan? Leluconmu sudah keterlaluan? Lihatlah istri Seperti apa yang telah kau nikahi Bahkan tidak bisa membuat lelucon Lain kali Jangan bawa keluar lagi Sungguh mengecewakan Itu benar Aku sudah lama mendengar Kau menikah dengan seorang wanita desa Kupikir itu palsu Dilihat hari ini Ternyata itu benar Menurutmu apa gunanya menemukan wanita seperti ini? Ingin wajah tetapi tidak ada wajah Ingin latar belakang keluarga Tetapi tidak ada latar belakang keluarga Suamiku Kau harus menjauh dari mereka di masa depan Ibuku memberitahuku Wanita desa seperti ini punya kesialannya sendiri Jangan biarkan keberuntunganmu terpengaruh Kakak Iparu masih mengatakan ini Kalau begitu aku harus menjauh darinya Aku tidak ingin menjadi sial Tentu saja Masih bisakah aku berbohong padamu Wanita seperti itu Penuh dengan kemiskinan dan masam Bagaimana kalian semua berbicara Bagaimanapun juga Aku adalah istri Syufan Kalian berbicara seperti ini Apa tidak tahu cara menghormati orang? Apakah kami salah mengatakannya Kau hanyalah wanita desa Apakah ingin menikah dengan Syufan Untuk menaikkan statusmu? Apakah ingin menikah dengan Syufan Untuk menaikkan statusmu? Itu benar Apa gunanya wanita sepertimu? Tidak ada yang bisa membantu karir suami Menjalani kehidupan yang ceroboh lagi Menjijikan untuk dilihat Kau benar-benar mempermalukan kami Para wanita Mengapa aku memalukan? Apakah karena aku tidak memakai baju bermerek? Tidak memakai hiasan tebal? Kau benar-benar memiliki temperamen yang buruk Aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa lagi Syufan Cepat urusi dia Syuiman Kurangilah bicaramu Semua orang adalah temanku Dan juga Lu Syuiman Wanita sepertimu Meskipun itu merek terkenal Kau tetap tidak pantas memakainya Sebaiknya kau berhenti membuang-buang uang suamimu Apakah kau melihat berlian di tanganku? Kau pasti hanya melihat hal seperti ini di TV? Benar sekali Jika aku menikah dengan istri seperti ini Aku tidak akan membelikannya berlian Itu sia-sia Orang tidak kompeten seperti kalian Menggunakan berlian Itu sungguh penghinaan terhadap berlian Hei apa yang kau bicarakan? Siapa kami? Katakan padaku dengan jelas Kalian sendiri tahu siapa kalian Aku memberimu wajah kan? Kalau bukan karena suamimu Percaya atau tidak Aku akan membuat perhitungan Tiba-tiba aku teringat Ada beberapa hal yang belum aku selesaikan Aku akan pergi dulu Tiba-tiba aku teringat Ada beberapa hal yang belum aku selesaikan Aku akan pergi dulu Hei Syufan Mereka ini Tidak bisa melihat mulut Hanya bercanda Tuan Joe akan segera tiba Apakah kau tidak ingin membuatnya tidak bahagia? Kita semua adalah teman Aku merasa sedikit lebih bebas Dan berbicara Duduk-duduk-duduk Jangan tersinggung Jangan terlalu pici Faktanya semua mereka semua bermaksud baik Memberimu beberapa saran Aku tidak ingin suamimu pergi Aku akan segera membelikanmu pakaian bermerek Dan cincin berlian besar Ya, ya Ayo, ayo Duduk, duduk, duduk Duduklah Oh, Saudara Joe Kami sudah menunggumu Maaf, semuanya Kalian juga tahu Terjadi kemacetan lalu lintas di Jung Bay Rolls Royce Saya juga tidak bagus Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tuan Joe adalah orang yang sangat sibuk Bisakah Anda memberi kami waktu? Bisa makan dan minum bersama kami Kami sudah sangat puas Benar, kan? Ya, ya Tentu saja Ayo pelayan hidangkan sayurnya Tuan Muda Joe Ku dan Anda datang kerja yang baik kali ini Adalah ingin bekerjasama dengan Istana Phoenix Tolong, beritahu kami Apakah ada hal seperti itu? Kau masih sama seperti di sekolah Selalu mendapat informasi yang baik Tidak akan ku sembunyikan dari semua orang lagi Itu memang terjadi Hai, ku akan bersendirian dari semua orang lagi Tetapi itu memang terjadi Ku dengar duduk ini adalah masalah besar yang bernilai ratusan miliar Jika Anda memakannya dalam satu gigitan nilai ini bisa digandakan Oh, itu berita yang sangat membahagiakan Haruskah kita merayakannya untuk Tuan Joe? Benar, kita harus membuka botol-bot anggur termahal di Veda Hotel Buat rayakan untuk Tuan Muda Joe Beberapa dari kita bayar bersama? Sudah, karena itu itu keinginan kalian Maka kamu tidak akan menolak Kalian bisa memesannya Itu sudah seharusnya Selamat Tuan Joe Aduh, Syufan Datoat katakan padaku Aku bahkan tidak melihatmu ketika aku masuk Wanitamu di antara semuanya Sangat terbaik Tuan Joe tahu cara bercanda Anda adalah orang yang paling berkuasa Tetapi doat orang baik tidak menyebutkan betapa beraninya dia di masa lalu Katakan padaku apa yang terjadi denganmu sekarang Mengapa keadaanmu menjadi semakin buruk? Tau Tuan Muda Joe dan Nek Lihatlah istri seperti apa yang dinikahnya Sebelum Anda datang Kami dengan baik hati memberikan nasihatnya Dia bahkan mengejekku Ah, ada hal ini juga Ya, Tuan Muda Joe Sueman dia sangat terus terang Sama sekali tidak seperti itu Kalianlah yang pertama kali meremehkanku Tidak bisakah aku membela harga diriku sendiri Dengan beberapa kata pembelaan Sueman berhenti bicara Kau adalah istri Syufan? Kau adalah istri Syufan? Memang agak tidak layak untuk Syufan? Syufan, ada apa denganmu? Karirnya tidak bagus Mengapa begitu buruk dalam mencari istri? Izinkan aku memberitahumu, Soeman Joe Syufan membawa istrinya untuk hadir Acaramu ini juga untuk membiarkan dia melihat seberapa buruk dirinya Ya, Syufan, akui saja Kau sudah membenci Lu Sueman Bukan Tidak ada Hum, semua pria di dunia ini sama Aku tidak percaya Syufan berbeda darimu Apa yang kau sukai dari Lu Sueman? Apakah suamiku menyukaiku? Apa hubungannya denganmu? Aku melihat kalian Hanya ingin mempermalukanku Sudahlah, apa yang diributkan? Apakah masih ingin makan makanan ini? Syufan, Tuan istrimu terlalu tidak mengerti keadaan Di acara makan malam hari ini membuat semua orang tidak bahagia Aku benar-benar minta maaf semuanya Jadi, sebetul anggur untuk merayakan Tuan Joe Aku yang akan membayar tagihannya Semua orang tidak perlu membayar lagi Ya, Tuan Joe Kau lihat Syufan telah mengatakan hal-hal baik kepada istrinya Beri dia wajah saja Baik Syufan, aku akan memberimu wajah ini Bagus, Tuan Yuda Joe Saya pikir kalian hanya ingin melindasku Lu Sueman, suamimu telah mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalahmu Kenapa kau belum puas? Tutup mulutmu sekarang Suamimu sudah maju untuk membantu kamu menyelesaikan masalah Kenapa kau belum puas? Tutup mulutmu sekarang Syuman, bukankah cukup memalukan bimu jika berkata lebih banyak? Tuan Yuda Joe memberimu kesempatan ini Lebih baik segera aku ambil Masih ingin keluar untuk mempermalukannya Kau Pelayan Sajikan anggur merah termahal di toko ini Baiklah, tolong bayar uangnya dulu Anggur termahal di toko kami adalah harta karun Perancis yang dikumpulkan oleh bos kami 400 juta per botol Tolong tunai atau kartu? Aku tidak akan mampu membayar 400 juta Aku takut Syufan akan bangkrut Apakah itu sangat mahal? Pergi saja dulu Kamu tidak akan, kan? Bukan karena sayang untuk melepaskan 400 juta itu kami benar-benar tidak mampu membelinya Lihat apakah aku bisa mendapatkan yang lebih murah Aduh, bos besarku Kau bahkan tidak mampu membeli uang sebanyak itu Jangan biarkan kami memandang rendah dirimu Menurutku kalian sengaja mempermalukan suamiku Tuan Yuda, Syau adalah orang terkaya baru di Jabe Memberimu kesempatan Bagaimana bisa mengebutnya melalukan Harus mengetahui bukan sembarang orang yang bisa Tuan Yuda Joe beri muka Harus diketahui bahwa Bukan sembarang orang yang bisa Tuan Yuda Joe beri muka Hanya sebotol anggur merah Kau tidak rela? Aduh, Syufan Sepertinya kau tidak benar-benar ingin meminta maaf Sudahlah Sepertinya wajah Tuan Joe tidak cukup besar Jangan katakan itu Tuan Joe Aku keluar dengan terbesar-besar Tidak membawa cukup uang Tolong beri aku waktu lagi Sepertinya aku harus menggunakan uang untuk proyek baru perusahaan Aku harap jika kakek tahu dia tidak akan memarahiku Syufan Biarkan aku menerimu ide Kau dan istimu bisa beruntut bersujud kepada kita masing-masing Aku bisa mempertimbangkan untuk meminjamkan uang kepadamu Ini juga menyelamatkanmu dari rasa malu, bukan? Saranmu bagus sekali Syufan Lain kali harus tahu bagaimana bertindak sesuai kemampuan Kali ini Anggap saja kami sedang memberimu pelajaran Kalian terlalu menindasnya Kenapa jika aku menindasnya? Generasi kedua kaya palsu tanpa uang Seorang wanita desa Kalian adalah pasangan yang sempurna Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Aku sudah baik padamu Aku sudah lama tidak menyukaimu Aku memanggilmu ke sini kali ini untuk mempermainkanmu Apakah kau pikir kau masih Tuan Muda dari keluarga Shu yang kita cari? Kau? Apakah kau pikir, Gek, kau masih Tuan Muda dari keluarga Shu yang kita cari? Kau? Bagaimana bisa menghina kami seperti ini? Kalian? Aku pasti akan membuat kalian melihat dengan baik Kenapa? Apakah wanita desa pun akan mulai berpura-pura? Aku ingin melihat percikan apa yang bisa kau buat Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana? Apakah semua orang mendengarnya? Seorang miskin ingin bertaruh denganku? Lelucon yang besar? Katakan saja padaku apakah kau ingin bertaruh atau tidak Taruhan saja Kau mempunyai keputusan akhir tentang apa yang harus dipertaruhkan Jangan sebut aku pria dewasa Menindas wanita kecil sepertimu Bertaruh saja pada perusahaanmu Jika aku bisa membeli sebotol anggur merah ini Perusahaanmu adalah milikku Jika aku tidak bisa membelinya Aku segera berlutut bersama suamiku Memanggilmu ayah Bagaimana menurutmu? Lu Shueman Kau punya nyali Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini Shueman Suamiku percaya padaku Aku pasti akan memberi mereka pelajaran Biarkan mereka meminta maaf kepada kita Shueman Sekarang bukan saatnya kau main-main Dari mana kita mendapatkan uang untuk membeli anggur Apakah kau benar-benar ingin memberikan grup Su Sebagai kompensasi? Apakah kau tidak takut kakek akan memusirku dari keluarga Su? Suamiku itu tidak akan terjadi Aku tidak bisa membiarkanmu diintimidasi dengan sia-sia Ini pertama kalinya aku melihat istri mempermalukan suaminya Eh Tuan Joe Ini pertama kalinya aku melihatnya Istri mempermalukan suaminya Eh Tuan Joe Kau tidak bisa berbelas kasihan nanti Kulihat Lu Shueman ini Dilihat lebih dekat Kelihatannya cukup bagus Kau harus mempermalukannya nanti Benar Beritahu dia juga siapa yang dia singgung Lu Shueman Apakah kau lupa membawa otakmu saat keluar? Jelas suamiku setuju untuk membantu Suvan Kau masih harus buru-buru mencari hilang Sepertinya Kalian benar-benar tidak mempercayai Bisakah aku membeli sebotol anggur itu? Jika tidak Kalian juga bertaruh bersama Kemampuan membuat Lu Shueman Jika kau mengatakan dirimu yang kedua di dunia Maka tidak ada yang berani mengaku Sebagai orang nomor satu di dunia Ena berlaruh dah dengannya Ia hanya tidak merasa terbebani dengan utangnya Semangat tak tahu malu memprovokasi kita Oke mari kita dengarkan Tuan Joe Oke Kalau begitu ayo bertaruh Jika aku menang Dan bisa membeli sebotol anggur ini Maka kalian beri 10 tamparan Kepada Tuan Joe Dan kalian juga harus saling menampar Dan kalian juga harus memberikan perusahaanmu kepada suamiku Jika aku kalah Aku akan melakukan apapun yang kalian inginkan Bagus sangat bagus Lu Shueman Lu Shueman Kau berhasil membangkitkan keinginanku untuk menang Kau berhasil membangkitkan keinginanku untuk menang Aku tidak akan memberi muka hari ini Kau benar-benar memperlakukanku seperti kucing yang sakit Bukan Dalam dan bertaruh dengannya Jika aku tidak bisa menghabisi wanita desa Sepertimu Sudah lah Lu Shueman Kami akan bertaruh denganmu Tunggu saat kau menangis nanti Halo Aku ingin anggur termahal di Faida Hotel Kirimkan padaku segera Kau juga kemari Berpura-pura dengan sangat mirip Aku ingin melihat siapa yang membawa anggur itu nanti Lu Shueman, kenapa kau melakukan ini? Apakah kau benar-benar ingin menyeret grup Shu ke dalam masalah? Shueman punya istri seperti itu Benar-benar kurang beruntung Lu Shueman, aku menyarankan kau untuk memohon belas kasihan Lagipula kau harus berlutut cepat atau lambat Mengapa bertahan sekarang? Shueman, apakah kau benar-benar ingin memberikan grup Shu sebagai kompensasi? Suamiku, dan percaya padaku Menarik Ini sangat menarik Awalnya, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Shuvan Aku tidak menyangka Lu Shueman menjadi sebodoh itu Membuat perusahaan ke dalam kebangkrutan Shuvan Apakah Lu Shueman adalah musuhmu di kehidupan sebelumnya? Noner Aku dengar bahwa ada tamu terhormat bernama Zhou Benergun Anggur apa yang dipesan? Berikan padaku dan aku akan mengirimkannya kepada mereka Baru saja Tuhan memintaku untuk memberimu sebotol anggur termahal Di ruanganmu dikatakan ada movie ekip Itu pasti pacarmu, Saudara Zhou Berikan padaku Pacarmu Sudah-sudah Aku kesulitan untuk memberitahumu Pergi dan sibuklah Maaf Telah membuat semua tamu terhormat Kami menunggu lama Ini adalah anggur terbaik di toko kami Kalian pasti akan jatuh cinta padanya Apa? Itu benar-benar terkirim? Lu Shueman berhasil Ini pasti satu kebetulan Lin-Lin Kenapa engkau ada di sini? Tuhan Undo Zhou kalian saling mengenal? Tentu saja aku tahu Kemari Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian Ini pacarku Zhou Lin-Lin Ya Tuhan kulit ini bagus sekali Pacar Tuan Zhou kami cantik Sungguh berkah bagi Tuan Zhou Tentu saja Lin-Lin kita adalah anak konglomerat Keluarganya menjalankan sebuah hotel Aduh, sudahlah Berhentilah memujiku Begitu banyak orang Betapa malunya aku Kakak iparku adalah konglomerat Sudah kukatakan Dia memilih temperament yang luar biasa Kenapa kau di sini? Lupa memberitahumu Ayahku adalah pemilik hotel Feida Aku adalah bos kecil di sini Ayahku adalah pemilik hotel Feida Aku adalah bos kecil di sini Ternyata ini hotel milik keluargamu Jika begitu Maka sepotong anggur ini dari hotel Untuk memberikannya kepada Tuan Zhou Lu Shueman Kau sudah selesai Lu Shueman kau kalah taruhan Kau tidak membeli anggur ini sama sekali Ya Lu Shueman Doknes Sebaiknya kau cepat bicara pada suamimu Berlututlah kepada Tuan Muda Untuk mengakui kesalahan Pacar aku Kebetulan ada di sini juga Kalian juga bisa bersujud padanya Apa yang terjadi? Wanita ini membuatmu marah? Duduk dulu Tidak apa-apa sayang Sekarang aku akan membiarkan mereka Meminta maaf kepada kami Membuat suamiku marah Minta maaf saja langsung ke suamiku Shueman Sudah kuilang jangan taruhan Tapi kau tidak mendengarkan Apakah kau yakin sepotong anggur ini Dikirimkan untuk Tuan Muda Zhou? Lu Shueman Kekalahan sudah di depan Kau masih ingin berdali Oh aku tahu Kau hanya ingin lari Dan tidak mau mengakui taruhannya Bukan? Beri dia pelajaran untuk dilihat Menurutku Kita terlalu baik padanya Baik Tuan Muda Zhou aku Pikir juga begitu Kenapa beraninya pria dewasa Memukulku wanita lemah? Jangan takut jika berita mengebar Jika dia tidak bisa melakukannya Aku akan melakukannya Shueman tidak tahu apa-apa Aku minta maaf kepada kalian Jika dia tidak bisa melakukannya Maka aku akan melakukannya Shueman tidak tahu apa-apa Aku minta maaf kepada kalian Bisakah kalian melihat wajah Masa laluku Dan lepaskan dia pergi Terlambat Apa menurutmu Kesabaranku selama itu? Suamiku Jangan memohon pada mereka Mereka akan ada Karmanya nanti Kau wanita yang menjijikan Jika Membuat suamiku marah Minta maaf Dan pergi dari sini Jangan biarkan hal ini Mengganggu selera kita Terhadap anggur berkualitas Aku tidak akan Membiarkanmu pergi Aku menyarankanmu Untuk mengonfirmasi Apakah sebotol anggur ini Itu milikmu? Kata ayahku Anggur ini untuk VIP disini Semuanya disini Kecuali pacarku Siap lagi yang memenuhi syarat Untuk disebut VIP Liu Tian Supervisor Liu Kenapa anda disini? Liu Tian yang mana Liu Tian? Manager Liu Siapa kau? Beraninya kau Mengukul pacarku Percaya atau tidak Ayahku akan membunuhmu? Manager Liu Linlin bodoh Jangan salahkan dia Tapi anda mengukulku Anda harus memberiku alasan Mengapa Beraninya kau Menindas orang-orang Dari Istana Phoenix? Apakah kau Tidak ingin hidup? Kapan aku pernah Menindas tamu terhormat Dari Istana Phoenix? Anda pasti salah paham Salah paham? Kapan aku pernah Menindas Tangu terhormat Dari Istana Phoenix? Anda pasti salah paham Salah paham? Akankah Istana Phoenix Sembarang salah memahami? Tuan Muda Shao Ternyata mengingung Orang-orang dari Istana Phoenix Kita harus segera Menarik garis dengannya Benar Buat batasan dengannya Manager Liu Duduk Betapa melelahkan Yang berdiri disini Duduk 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 Lalu Aku minta maaf Terlambat Anda diintimidasi Tapi Istana Phoenix Phoenix pasti akan mencari Keahilan untuk Anda Tidak apa-apa Liu Tian Baru saja Seseorang mencuri Minumanku Aku akan mengurusnya Untukmu Simon Apa yang terjadi? Suamiku Bukankah aku sudah Memberitahumu? Aku menyelamatkan Ratu Istana Phoenix Jika aku punya sesuatu Mereka pasti Akan membantuku Ikuti saja taruhan Yang baru saja kita buat Tuhan Udashow Anggur ini milikku Kau tidak bisa mengelak Kau bicara omong kosong Anggur ini jelas diberikan kepada Tuhan Jow Oleh ayahku Kau bicara omong kosong Anggur ini jelas diberikan kepada Tuhan Jow Oleh ayahku Oh Beraninya kau memukulku Tidak kau lihat dia baru saja memukulku Tidak ada yang pernah memukulku Sejak masih kecil Kau Dia berasal dari Istana Phoenix Pukul Ya pukul saja Kau tidak akan kehilangan Dua potong daging Hei Manager Liu Anda tenang Bagus sekali kau Kau pengecut Aku salah melihat Nona Jow Jika kau berbicara kasar lagi Aku tidak akan pernah Membiarkanmu pergi Di samping itu Hotel ayahmu Tidak ingin diakuisisi Dan bangkrut bukan? Tuhan muda Jow Kau harus menepati janji Beri perusahaan kepadaku Cuman eh adik Aku tahu itu salah Aku benar-benar tahu itu salah Kalau begitu beri aku kesempatan lagi Mari kita ubah taruhan yang baru saja kita buat Aku akan memberimu 2 miliar Transport tunai Alipay dapat diterima Tolong biarkan aku pergi Nona Lu Jika Anda tidak puas Berikan perintah Istana Phoenix Pasti akan menyelesaikan Mereka yang menertawakanmu Cuman Aku bersujud padamu Yang mulia Tolong lepaskan aku Baru saja Aku hanya buta Akulah yang menyinggungmu Kau mampuni aku Jangan biarkan Liutian mengambil Alih perusahaanku Aku tidak ingin bangkrut Aku tidak ingin menjadi pengemis Suamiku Menurutmu Apakah aku harus melepaskannya? Cuman Kau adalah tamu terhormat Istana Phoenix Liutian akan mendengarkanmu Cuman Kau adalah tamu terhormat Istana Phoenix Liutian akan mendengarkanmu Terserahmu untuk memutuskan Nasib Tuan Joe Baik Liutian karena mereka Tidak ingin bangkrut Lalu biarkan saja bangkrut Kalau tidak Aku dan suamiku Akan dipermalukan Dengan sia-sia Cuman Aku tidak ingin menyelesaikan Aku salah Aku tersalah Aku mohon maafkan aku Suvan 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 Tolong minta istrimu Untuk membiarkanku hidup Menurutku Kita masih berteman Ampunnya aku Liutian Istana Phoenix Telah mengeluarkan Dokumen akuisisi Di ponselmu Dan kalian Tuan Muda Joe Kalah taruhan Jadi Kalian juga harus berikan Janji kalian tadi Cara bertahan hidup Kalian berdua barusan Tidak memberi peluang bagiku Dan suamiku Untuk bertahan hidup Kalian berdua barusan Tidak memberi peluang Bagiku Dan suamiku Untuk bertahan hidup Tidak Tidak Itu bukan urusan kami Itu semua Tuan Muda Syao Memerintahkan kami Untuk mengelahui syuhat Dan ingin mempermalukanmu Itu tidak ada hubungannya Dengan kita Orang sepertimu Bahkan lebih menjijikan Tidak ada batasan Sama sekali Untuk menjadi manusia Menurutmu Aku tidak tahu Apa yang kau pikirkan Tidak Tidak Cuman Ampunnya aku Kau jangan menyentuh Perusahaanku Aku berhutang banyak uang Jangan macam-macam Dengan perusahaanku Aku akan mati Sudah seperti ini Kau masih bungkam Tentang kesalahanmu Dan hanya memikirkan Bagaimana cara Menyelamatkan perusahaan Apakah kau pikir Aku akan mengabulkan Keinginanmu Aku memohon Setelah ini Kau masih ingin Menghabisiku Kau masih ingin Memaksaku Kau hanya ingin Aku habis Cukup berani Aku sudah mengatakan Semuanya Nonalu adalah Tamu terhormat Di Istana Phoenix kami Beraninya kau Melakukannya Aku tahu itu salah Liutian Aku baru saja Terobsesi Aku benar-benar tahu Aku salah Ampuni aku Ampuni aku Ampuni aku Apakah kau baik-baik saja Tidak apa-apa Awalnya aku berencana Untuk melepaskanmu Tetapi ternyata Kau begitu gelisah Liutian Biarkan perusahaannya Bangkrut saja Liutian Biarkan perusahaannya Bangkrut saja Oke aku akan Segera melakukannya Adapun kalian Apakah lupa Tentang taruhan tadi Saya dikelap Tidak kira Tidak kira Tidak kira Tidak kira Tidak lupa Tidak lupa Maaf Saudara Joe Kalian Beraninya kalian Memukulku Aku tidak mampu Menyinggung perasaan Lu Sherman Apakah aku masih Takut padamu Apakah kau masih Laki-laki Bersedia mengakui Kekalahan Seorang pria Memukul seorang wanita Pria seperti apa dirimu Dia memang Seharusnya dipukul Aku tidak hanya Akan memukulnya Aku akan memukulmu juga Beraninya Kau memukul suamiku Aku akan melawanmu Nona Lu Serahkan ini padaku Anda kembali dulu Kulihat Anda juga lah Oke Liutian Itu akan menyusahkanmu Sueman Ayo pergi Jangan-jangan Serahkan aku Keisana Penghuang Keluargaku Benar-benar Bangkrut Keluargaku Benar-benar Bangkrut Kalian Jangan pernah Berpikir Untuk senang Hai sodara Ada apa? Hai sodara Keluarga kita Bangkrut Siapa yang Melakukannya? Itu semua Adalah Shuhan Itu semua Adalah Shuhan Dan Lu Sueman Mereka berdua Menggunakan Istana Phoenix Untuk menghabisiku Saudara aku Dengarkan Jangan bertindak Kegabah Aku akan Mengurus sisanya Sueman Aku membuatmu Kesusahan hari ini Suamiku Talk Back-back saja Aku tidak menyangka Bahwa pertemuan Teman pun palsu Mereka sengaja Mempermalukanku Shuhan Dan Lu Sueman Keluarga Jokami Tidak dapat Menyentuhmu Apa Tuan Muda Keluarga Chu masih Tidak bisa Menyentuhmu Halo Katakan Hai Saudara Chu Gawat Bisakah Anda Membantuku Orang kita Telah Diintimidasi Secara Menyedihkan Siapa Siapa Yang berani Mengganggu Orangnya Chu Lu Sueman Sialan Itu Lu Sueman Belum pernah Mendengar Tentang orang ini Kakak Chu Wajar Jika Anda Belum pernah Mendengarnya Bagaimana Lu Sueman Ini bisa Mencapai Levelmu Diintimidasi Sudah Sudah Bagaimana Tuan Muda Tidak takut dengan disana Phoenix Lebih baik menghindari Daripada menambah masalah Aduh kakak cu, anda tidak tahu telusengan itu Memarahimu dengan buruk Apa Dia berani memarahiku Aduh, anda tahu dia berkata apa Anda adalah tuan muda Paling tidak populer di keluarga cu Dia juga mengatakan bahwa anda akan Dikeluarkan dari keluarga cu kapan saja Yang paling ketelaluan adalah dia mengatakan Anda tidak berguna Di mana mereka sekarang Aku akan datang mengurus mereka sekarang Oke Saudara cu, aku akan segera mengirimkan alamatnya kepada anda Huh, bodoh Sangat mudah meledak Selalu mudah untuk dibodohi Lushman, kau sudah selesai Eh Saudara cu Disini tempatnya Tempat ini cukup kumuh Jangan khawatir Aku akan mengurus gadis ini untukmu Bukan saudara cu Bagaimana jika mereka meminta bantuan dari istana Phoenix Kita akan Lihat betapa pengecutnya dirimu Kalau-kalau mereka meminta bantuan dari orang-orang kuil Phoenix Kita akan Lihat betapa pengecutnya dirimu Aku sudah mencari tahu Tidak ada seorang pun bernama Lushman di istana Phoenix Kau pasti tertipu Lushman berani berbohong padaku Saudara cu Aku akan menggunakan Leontine Gyok palsu ini nanti Untuk menyentuh Lushman Aku akan membuat alasan Nanti Lalu habisi dia Sungguh menarik Aku sekarang Tidak sabar untuk bertemu wanita itu Berlutut dan mohon ampu Jika kakak cu Bisa bahagia Maka itu berkahnya Sudah datang Perankan dengan benar Hei Gyokku Sial Sial Tidak punya mata ya Ah Menyenggol seseorang dengan sengaja Ini bukan aku Dia menyenggolku lebih dulu Saudara Jum Ternyata dirimu Cuhan Lushman dok Kalian berdua akan mendapat masalah Sepotong batu Giyok ini Adalah Leontine Giyok favorit Tuan Cu Hah Apa yang terjadi Mari kita lihat Hah Apa yang terjadi Mari kita lihat Tuan muda kedua Cu Tuan muda kedua Cu keluarga kaya di Jangbei Tidak disangka seorang kampungan Cukup berpengetahuan Karena kau tahu Namaku Menghancurkan Giyokku Apa yang harus dilakukan Benar Syufan dan Lushman Sudahlah membuat perusahaanku bangkrut Kenapa Sekarang untuk menindasku Sengaja merusak batu Giyok Tuan Cu Itu keterlaluan Kau berbicara omong kosong Sial Sengaja merusak Giyokku Kau bosan hidup Bukan Tuan Cu Mereka melakukannya dengan sengaja Kau Aku tidak bermaksud demikian Aku tidak menindas siapapun Itu orang-orangmu Untuk membalas dendam Sengaja mencahkan batu Giyok itu Tuan muda kedua Cu Apakah kau bahkan tidak memahami hal ini Ya Tuan muda kedua Cu Mohon belas kasihan Suyokan jelas bukan tipe orang Yang demi menindas orang lain Lalu sengaja merusak Barang orang lain Bukan itu maksudku Aku bilang kau melakukannya dengan sengaja Kau pasti melakukannya dengan sengaja Apakah kau pikir aku bodoh? Bukan itu yang kumaksud Tuan Cu Tuan muda kedua Cu Apakah kau benar-benar percaya Aku sengaja menjatuhkan Giyoknya? Aku jelas-jelas tidak menyentuhnya Apakah kau benar-benar percaya Aku sengaja menjatuhkan Giyoknya? Aku jelas-jelas tidak menyentuhnya Luceman Kejadian sudah di depan mata Kau masih berdari di sini Kau sudah selesai Sekarang ku beri kesempatan Untuk mengakui kesalahan Berlutut untukku Jilati sepatuku hingga bersih Maka aku tidak akan membiarkan Kau menggandakan kompensasi Bayar saja harga aslinya Kenapa masih diam saja? Sekarang tidak perlu menggandakan kompensasi Luceman Tuan Cu mohon belas kasihan Kami pasti akan memberikan kompensasi kepadamu Tolong lepaskan Sueman Enyahlah Hal-hal yang tidak berguna Aku bilang jangan memohon padaku Jangan sia-siakan kesabaranku Suamiku Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa Tuan muda kedua Cu Kau terlalu tidak masuk akal Bagaimana kau bisa memukul seseorang sembarangan? Aku bisa bertarung Jika aku mau Siapa dirimu? Mengurusiku? Tuan Cu Kulihat mereka berdua Sangat tidak tahu diri Begini saja Suruh dia memberi seluruh keluarga Su Sebagai kompensasi Mari kita lihat bagaimana kau menjadi menantu Puan Su Kupikir juga begitu Lu Seharipun aku memberimu kesempatan Kau tidak akan menginginkannya Sekarang berikan aku kompensasi ganda Apakah kau mengerti? Sekarang berikan aku kompensasi ganda Apakah kau mengerti? Tidak begini Biarkan aku melihat apa yang akan kau lakukan Tidak begini 8 miliar ini terlalu banyak Begini aku berlutut untukmu demi Su Aku benar-benar tidak mampu membayar 8 miliar ini Aku bahkan tidak mampu membayar keluarga Su Suamiku Jangan berlutut untukku Sekarang baru menyesalinya Aku ingin kalian berlutut Dan meminta maaf kepadaku Kalau tidak Aku akan meminta kakekku Untuk mengeluarkanmu dari Jangbei Tuan Cu Kau sangat bijaksana Sampai seperti ini Harus keluar dari Jangbei Tolong jangan lakukan ini Kalian tidak boleh melakukan ini Suamiku Jangan mengohon dengan mereka Aku akan memberikan kompensasi Seeman Apa yang ingin kau kompensasikan? Itu 8 miliar Suamiku Percayalah padaku Apakah kau ingin menemukan Istana Angin Phoenix lagi? Tapi kali ini uang Mereka tidak akan membantu kita Lu Seeman Jangan mengira Istana Phoenix membantumu terakhir kali Maka kau bisa menganggap dirimu sebagai anggota Istana Phoenix Tuan Cu sudah menyelidiki dengan jelas Kau sama sekali bukan tamu terhormat di Istana Phoenix Tuan Cu sudah menyelidiki dengan jelas Kau sama sekali bukan tamu terhormat di Istana Phoenix Lihatlah Apakah Istana Fenghuang akan datang membantumu kali ini? Apakah Istana Phoenix membantu atau tidak? Itu urusanku Itu tidak ada hubungannya dengan penjahat licik sepertimu? Aku penjahat Apakah dirimu bukan? Tidak tahu cara tidak tahu malu apa yang digunakan Agar dari Istana Fenghuang membantumu Aku akan menontonnya kali ini Siapa yang akan membantumu? Orang sepertimu pantas bangkrut Benar-benar tidak tahu suamiku Bagaimana bisa punya teman sepertimu saat itu? Berhentilah membuat keributan, Seeman Istana Phoenix sudah membalas buli terakhir kali Tidak akan membantu kita lagi Jika tidak Lebih baik meminta maaf kepada Tuan Cu Lu Seeman Belajarlah dari suamimu Berlutut dan minta maaf Mungkin Aku sangat berhati lembut Dan berbaskasian Suamiku Percayalah padaku Aku benar-benar mampu membayar uang ini Aku tidak akan mempermalukanmu kali ini Agak menarik Lu Seeman Aku Tuan Cu Tunggu begitu besar Benar-benar pertama kalinya aku melihat ini Tidak malu berpura-pura di sini Benar-benar wanita tidak tahu malu Benar sekali Aku akan membayarmu Tiga kali lipat jumlahnya Tapi kau harus meminta maaf Atas pemukulan yang baru saja dilakukan Aku akan membayarmu Tiga kali lipat jumlahnya Tapi kau harus meminta maaf Atas pemukulan yang baru saja dilakukan Jika aku tidak mampu membayarnya Aku segera berlutut Dan memohon padamu Apakah kau berani? Biar kan dia membayarnya Dia baru saja menyebutkannya Bayarlah Bayarlah Sueman Got Bagaimana kita bisa punya banyak uang Kita hanya beruntung terakhir kali Apakah kau harus membayar seluruh keluarga Su Agar kau bahagia Suvan Kau menikahi dengan istri pembawa si Alini Kau berhak merasakan kebangkrutan Kalian masih ingin aku meminta maaf kepadamu? Sayang sekali Itu hanya bermimpi Kau akan segera tahu apakah itu mimpi atau bukan Cepat minta maaf atas perilakumu Xiao Zhou Cepat berikan dia nomor kartumu Aku ingin melihat Beberapa sen yang ditransfernya Ayo cepat Gelagatmu cukup bagus Lu Sueman Apakah kau salah dengar? Itu 12 miliar Bukan-bukan 12 juta Lihatlah gelagatmu Aku benar-benar ragu Aku meremehkanmu sebelumnya Kau benar sekali Kau benar-benar meremehkanku Kau benar sekali Kau benar-benar meremehkanku Uang telah ditransfer Tolong segera minta maaf padaku Xiao Zhou Perhatikan baik-baik Apakah dia mentransfer 12 miliar? Bahkan kesalahan sudah dekat Kau masih berbicara kasar Ini Saudara Cu Itu benar-benar 12 miliar? Bagaimana ini mungkin? Apakah kau berhalusinasi Dan salah lihat? Kakak Cu Ini benar-benar 12 miliar? Kau lihat Bagaimana dengan itu? Saatnya meminta maaf Apa yang terjadi? Bukankah kau memberitahuku Bahwa dia hanyalah seorang wanita desa? Apa yang terjadi? Kakak Cu Jangan marah Ini Aku juga tidak tahu Bukankah ini hanya wanita desa? Cuman Bagaimana kau bisa punya begitu banyak uang? Ini adalah uang yang diberikan Istana Phoenix kepadaku? Ternyata begitu Istana Phoenix sangat murah hati Sampai yang tidak mengerti keadaan Aku juga tidak tahu Salahkan Lu Syueman Lu Syueman Kenapa kau tidak menjelaskannya dengan jelas? Kupikir kau hanya ingin menertawakan Kemampuanmu untuk membedakan benar dan salah Sungguh mengagumkan Kaulah yang mencari masalah terlebih dahulu Masih bilang aku mengolok-olokmu? Tidakkah menurutmu lucu saat mengatakan ini? Mohon maaf kepada kami secepatnya Tuhan muda keluarga Cu ingin lari dari perjanjian? Aku tidak tahu Tuhan muda kedua yang bermertabat dari keluarga Cu di Jambai Sebenarnya adalah pengecut yang hanya tahu lari dari perjanjian Lu Syueman jangan keterlaluan Hati-hati aku akan membiarkan ayahku menghabisimu Lupakan saja Sueman Bagaimanapun dia adalah Tuhan muda kedua dari keluarga Cu Lebih baik kurangi mencari masalah Baiklah kalau begitu suamiku Aku mendengarkanmu Kalian cukup tahu diri Kau tidak meminta maaf Bisa Tapi dia harus meminta maaf padaku Kau tidak meminta maaf Lain kali jika bertemu suamiku dan aku Sebaiknya jangan membuat masalah Kalau tidak aku tidak tahu kapan Akan mendapatkan keberuntungan lagi Istana Phoenix mendukungku Saat itu kau tidak akan seberuntung itu Baik-baik Aku salah dan tidak akan ada lain kali Sudahlah dasar sampah Pergi dan mengemudi dengan cepat Keluarkan aku dari tempat menjijikan ini Sayang sekali barang bagus ini Suamiku Ayo kita bawa kembali Mungkin bisa diperbaiki Aku benar-benar malu padamu hari ini Tahu? Bukankah kau bilang dia miskin? Saudara Joe Harap tenang dulu Aku juga tidak tahu Istana Phoenix Ternyata memberinya uang Hari ini Wajahku jatuh ke tanah Saudara Joe Kita pasti punya kesempatan Masih ada peluang Bau mulut hari ini Aku cuja Harus menemukannya kembali Lusyeman wanita desa itu Ingin aku meminta maaf padanya Akan ku ingat dia Saudara Joe Lusyeman baru-baru ini dilindungi oleh orang-orang dari Istana Phoenix Tidak akan bisa lebih lama sombong Setelah beberapa saat mereka akan melupakannya Saat waktunya tiba Kita bisa menghabiskannya Sudahlah Aku akan kembali dan mencari tahu Lusyeman dan Istana Phoenix ini Apa hubungannya? Saudara Joe Bagaimana kalau kita mulai dari suami Lusyeman Syufan Bagaimana menurutmu? Syufan Ya Syufan menjalankan sebuah perusahaan Titik awal yang baik untuk memulai sebuah perusahaan Kulihat dirimu Akhirnya menjadi pintar sekali Saudara Joe Ajaranmu lebih baik Aku akan menyapa orang-orang yang bekerja dengan grup Coba kulihat siapa yang berani bekerja sama dengan grup Kau sangat bijaksana Kau sangat bijaksana? Tentu saja Aku tuan berdua dari keluarga Cu Bagaimana bisa menahannya? Biarkan mereka mengingatnya Ayo Bos, gawat Semua mitra kita telah menarik investasi mereka Bos tertuasun juga tiba-tiba Tidak kerjasama dengan kita Apa yang harus dilakukan, bos? Apakah kita akan bangkrut? Apa? Bosun juga tidak mau bekerja sama? Ya Bos Apakah kita telah menyinggung seseorang? Mengapa dalam semalam Buat kerjasama dengan grup Cukita dibatalkan semua? Baiklah Aku mengerti Halo Bosun Ini aku, Shufan Aku ingin bertanya alasanmu Kenapa tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan grup Cukami? Apa kesalahan yang kami lakukan? Anda bisa mengungkitnya Kami bisa berubah Tidak ada alasan mengapa Aku hanya tidak ingin bekerja sama lagi Jangan telepon aku lagi Halo, halo Bosun Bosun Bagaimana bisa? Suamiku, aku disini untuk membawakanmu makanan Makanlah selagi panas Suamiku, aku disini untuk membawakanmu makanan Makanlah selagi panas Aku tidak lapar Apa yang terjadi suamiku? Bosun dan banyak bos lainnya Tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan grup Cuk Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu kenapa Aku pergi ke kamar mandi dulu Mungkin kah Cuk? Just sengaja membalas dendam? Tidak Aku harus menelpon Yutian dan mencari tahu Liyutian dan Tad Pergi dan selidiki Mengapa Bosun dan yang lainnya Menghentikan kerjasama mereka Dengan grup Su? Baik, Ratu Aku akan segera menyelidikinya Ratu sudah ditahui Bosun mengambil uang dari Tuan Muda Kedua Cuk Krisis grup Su kali ini Semuanya perbuatan Tuan Cuk Baik, aku mengerti Suaman Kau pulang dulu Jangan beritahu Ibu tentang ini dulu Jangan sampai dia khawatir Aku akan mencari Bosun secara pribadi Suamiku Mohon tunggu sebentar lagi Mungkin segalanya akan berubah menjadi lebih baik Jika kau mencari Bosun sekarang Dia pasti akan menghindarimu Tetapi Tidak ada tetapi Pasti akan ada perubahan haluan dalam masalah ini Suamiku Apakah kau ingat Tuan Muda Kedua Cuk? Terakhir kali Betul ayong tim Giyok Yang ku jatuhkan itu palsu Palsu Dia memeras 12 miliar dari kita dengan sia-sia Dia adalah Tuan Muda Kedua dari keluarga Konglomerat Jambi Meski ada rumor yang mengatakan dia tidak dihargai oleh keluarga Tapi bagaimanapun juga Dia tetaplah Tuan Muda Keluarga Chu Mengapa dia menggunakan Batu Giyok Palsu untuk memeras kita? Masalah ini Mungkin seseorang bernama Joe yang berada di baliknya Suamiku, apa menurutmu situasi keluarga Su kita saat ini? Ada hubungannya dengan mereka Tapi kami tidak punya permusuhan dengannya Mengapa dia terus menimbulkan masalah bagi kita? Ada beberapa orang suka seperti ini Menindas orang lain Mereka mungkin bahagia Sepertinya aku harus meminta bantuan kakek kali ini Tapi keluarga Chu bukanlah sesuatu yang bisa kita temui begitu saja Suamiku, mohon tunggu dulu Suamiku, mohon tunggu dulu Masalah ini aku telah bertanya kepada grup Phoenix Kau pergi ke kakek untuk meminta bantuan sekarang Kakek pasti akan memarahimu Bukankah ini tidak baik? Kita terus mengganggu istana Phoenix akhir-akhir ini Bukankah masalah Bagaimanapun istana Phoenix berkata Hal seperti ini Anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikan Baik Istana Phoenix Benar-benar orang yang baik Ratu, urusan telah diselesaikan Bosun akan segera pergi dan berbicara lagi tentang kerjasama Bagus Suamiku, tunggu saja Bosun akan segera datang untuk membahas kerjasama Aduh Aduh, aduh Tuan Shu benar-benar minta maaf Karyawanku mendapatkan dokumen yang salah Karena itulah kerjasama dibatalkan Jangan dimasukkan ke dalam hati Aku menyinggung Anda di telepon Anda Anda dermawan Jangan memiliki amarah Bagaimana mungkin Bosun Setiap orang terkadang melakukan kesalahan Sifat manusia Tidak dapat dimengerti Benar saja Adalah cucu Tuan Shu Memang dermawan Ayo kita menandatangani kontrak Ayo kita menandatangani kontrak Bagus Hentikan Kontrak yang rusak ini Aku akan melihat Siapa yang berani menandatanganinya Bagus sekali Bosun Apakah kau bermain-main denganku Kau mengambil uangku Dan datang kesini untuk menandatangani kontrak Tuan Shu Anda Bagaimana Anda kembali Jika aku tidak punya mata-mata disini Aku belum tahu Bosun Sedang mempermainkanku Hei Ini bukan Tuan Shu Kau harus memahamiku Itu grup Wanfei Liu Tian mengirimiku pesan teks Untuk segera datang ke Shu Group Dan menandatangani kontrak Jika tidak Jika tidak Dia akan mengakui sisi perusahaanku Anda tahu aku juga tidak ingin bangkrut Menurutmu ini Grup Shu dan Istana Phoenix Ada hubungan apa? Aku khawatir kau tertipu Bosun Ini Kau pasti tertipu Pikirkan saja Jika mereka ada hubungannya Dengan Istana Phoenix Kenapa setelah bertahun-tahun Masih di tempat kecil Ini dan bekerja di perusahaan yang rusak Kenapa setelah bertahun-tahun Masih di tempat kecil ini Dan bekerja di perusahaan yang rusak Ini Aku tahu kalian yang melakukannya Lu Shu Eman Lu Shu Eman Kau benar-benar parasit bagi suaminu Mengikutinya untuk bekerja Kau Jaga kebersihan mulutmu untukku Bosun Apakah kau memilih untuk mendengarkanku Atau pilih untuk percaya pada satu hal Yang tidak tahu siapa yang mengirimkannya Bagaimana jika pesan teks acak Aduh Tuan Chu Tentu saja aku memilih Berada di pihakmu Tuan Duk Maaf Aku juga tidak bisa apa-apa Menurutku kontrak ini Lebih baik tidak menandatangannya Lu Shu Eman Apakah kau melihatnya Di Jang Bay ini Perkataanku sangat berpengaruh Bosun Apakah kau yakin Ingin menarik kembali kata-katamu Dan berdiri di pihak pengecut ini Lu Shu Eman Berhentilah berpura-pura Aku sudah mengetahui Semuanya Yang Selalu membantumu itu Liutia dari Istana Fenix Aku tidak tahu Kapan kalian berdua berselingkuh Aku tidak tahu Kapan kalian berdua berselingkuh Aku benar-benar Tidak dapat memahaminya Keberanian apa yang kau miliki Berani datang dan menyinggungku Kau berbicara omong kosong Apakah Tuhan Cukami Perlu memfitnahmu Ah Hal-hal otor yang kau lakukan itu Apakah kau berani Mengatakannya di depan suamimu Oh Shu Fan Petu wajah pria ini Kau benar-benar memalukan Tahu Istrimu jelas-jelas berselingkuh Apakah kau masih dalam kegelapan Benar kan Bosun Apa yang kau bicarakan Jika istriku mengkhianatiku Aku sudah lama menceraikannya Sangat tidak bermoral Kau ke depannya Bagaimana menjadi manusia Kau berbicara omong kosong Aku percaya pada Sueman Apakah perkataanmu ini Buat kau sendiri mempercayainya Apakah kau sendiri percaya Ah Kami juga tidak percaya Shu Fan Bagaimana kalau aku memberitahumu Tinggalkan saja lu Sueman Mungkin karena melihat dirimu Yang diselingkuhi istrimu Lalu memberimu sedikit amal Cukup Cukup Berhenti bicara omong kosong Jueman Hanya karena dia menyelamatkan Penguasa Istana Phoenix Baru bisa mendapat bantuan Dari Istana Phoenix Apakah kau percaya Dengan apa yang dikatakannya Benar Lihatlah dirimu Takut diselingkuhi Dan takut kehilangan proyek Jika ini terus berlanjut Kau akan diusir oleh Tuan Shu Hanya demi lu Sueman Tidak layak Aku pasti akan membuat kalian Membayar harganya Bagaimana Kami mengungkap hal-hal kotor Lalu kau marah karena malu Benar Kasihanilah Shu Fan Berhenti menyiksanya Aku Lu Sueman Bersumpah demi Tuhan Aku sama sekali tidak melakukan apapun Yang menyakiti suamiku Suamiku Percaya padaku Jangan jatuh ke dalam perangkap mereka Kau lihat Kau lihat Suamimu tidak percaya sekarang Berhentilah membuat alasan Biarku beritahu Padamu Wanita licik seperti ini Harus dihabisi Benar Cih Kalian pengecut yang hanya bisa menghasut Aku Lu Sueman Aku tidak akan melepaskanmu pergi lagi Aku Lu Sueman Tidak akan melepaskanmu pergi lagi Lalu aku ingin melihat apa yang akan kau lakukan Kau pikir Aku Chu Ji Akan takut pada Liu Tian Lu Sueman Izinkan aku memberitahumu Liu Tian itu Hanya anggota istana Phoenix Hanya seorang kepala pelayan besar Keluarga Chu Yang bermartabat Bagaimana bisa menganggapnya serius Berhentilah bermimpi Lu Sueman Jangankan Liu Tian Bahkan jika ratu istana Phoenix datang Juga harus menghormatiku Terlebih lagi kau hanya menggoda Liu Tian kecil itu Hari ini Adalah hari kekalahanmu Aku tidak percaya Chuza tidak bisa mengatasi wanita liat ini Kenapa Takut sekarang Saat membuatku bangkrut Karma berbalik Berikutnya Tuan Chu kami pasti Akan menghabisi Apakah kalian yakin Kalian mengenal ratu Liu Tian Tuan Muda Chu mempermalukan ratu Urusi dia Tuan Muda Chu mempermalukan Ratu Kau urusi dia Kau lihat Tidak menghindari orang lagi Chufan, Chufan Lihatlah apa kataku Bener-bener semakin tidak tahu malu Chufan, kau juga melihatnya Istrimu adalah wanita liar yang licik Wanita yang tidak tahu malu Suamiku Jika kau tidak percaya padaku Tapi harus selalu percaya pada Istana Phoenix Bukan Apakah kau benar-benar percaya aku adalah wanita seperti itu Aku Doxman Istana Phoenix terhadapmu Benar-benar terlalu baik Itu karena mereka ingin membalas budi Dengarkan Alasan yang tidak masuk akal Tidak segera keluar dari sini Malah membawa kekasih kemari Hei Sungguh tidak tahu malu Aku memperingatkanmu Sebaiknya berpikir jernih sebelum berbicara Kau bilang aku selinggu dari suamiku Dimana buktinya? Bukan hal yutian adalah bukti terbaiknya Menurutmu jika aku memberitahu ratu tentang hal ini Menurutmu jika aku memberitahu ratu tentang hal ini Apakah kalian berdua akan langsung Dipecat Kemudian Diusir dari Jiangbei Lu seman kau pasti akan diusir dari Jiangbei kali ini Lalu coba tebak Akulah yang akan diusir Atau dirimu Jangan terlalu sombong Kau wanita yang sembrono Lihat apakah dia masih menginginkanmu kali ini Nonalu aku minta maaf Aku terlambat Kau telah menderita Dian benar-benar berani datang Menurutmu jika perbuatan kotormu Diberitahu kepada ratu Apa? Merayu istri orang lain? Apa? Menyalahgunakan hak istimewa istana Phoenix Dan membuat orang bangkrut? Apakah istana Phoenix masih bisa menahanmu? Benar itu dia yang menyebabkan perusahaanku bangkrut Dasar brengsek Tuan Cu Nadamu cukup sombong Ratu kami tidak pernah bertemu orang luar Apakah kau benar-benar yakin pernah melihat ratu kami? Dan Tuan Cu Tolong tutup mulut Ayahmu sudah dalam perjalanan ke sini Aku rasa dia tidak akan membiarkanmu pergi kali ini Ayahmu sudah dalam perjalanan ke sini Aku rasa dia tidak akan membiarkanmu pergi kali ini Aku akan mendengarkan ngomong kosongmu Bahkan jika kau benar-benar memanggil ayahku ke sini Aku percaya Ayahku juga ada di pihakku Kuharap Tuan Cu nanti Masih bisa percaya diri seperti ini Berhenti Liutian Bosun ini menarik kembali kata-katanya Aku sudah mengikuti instruksi melalui Jika penandatangan gagal Maka akan mengakui sisi perusahaan Grup One Faye telah mengirim orang ke sana Tidak Aku 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 tidak tahu apa-apa Aku tidak melakukan apapun Bisakah kau Beri aku kesempatan lagi? Jika kau tidak serakah Akan uang Bagaimana Tuan Muda Kedua Cuma manfaatkan celah ini Menyebabkan suamiku mendengar kata-kata kotor tersebut Halo Pak Aku Perusahaanku Ya Aku dia niaya Cepat pulang dan renungkan Cepat pulang dan renungkan Luseman Temperamenmu cukup besar Setelah Liutian tiba Langsung memiliki kepercayaan diri untuk berbicara Apa yang kau lakukan? Kau berani memukulku Aku Tuan Muda Kedua dari keluarga Cu Tidak tahu posisimu sendiri Benda sialan yang tidak tahu diri Jika Tuan Cu terus berbicara omong kosong Bukan hanya akan ada tamparan di wajah Berhenti Baca sialan Ayah Ayah Kau akhirnya sampai disini Hanyalah Liutian Tidak berani memukulku Kau harus membantuku membuat keputusan Diam Bajingan yang memalukan Kau juga memukulku Manager Liu Apakah ini Nona Lu Menyinggung tamu terhormat Istana Phoenix Harap maafkan Pak Mancu tidak perlu meminta maaf padaku untuknya Ayah Apakah perlu Begitu sopan kepada Istana Phoenix dan Luseman Bagaimanapun juga kita keluarga terbesar di Jangwe Diam Aku benar-benar minta maaf Nona Lu itu Manager Liu Kami biasanya terhadap bocah sialan ini Kurang disiplin Manager Liu Aku harap Anda bisa memaafkanku Keluarga Cu kami bergantung pada Istana Phoenix Untuk menjaga kami Keluarga Cu kami masih perlu banyak perhatian dari Kuil Phoenix Tuhan Cu sangat sungkan Kata Ratu kita Selamat Tuhan muda kedua curo Selamat bisa mendapatkan pengampunan dari tamu terhormat kami Nona Sueman Istana Phoenix kami Akan berhubungan baik dengan Apakah kau mendengarnya? Mengapa kau tidak perlu tutup dan meminta maaf kepada Nona Sueman? Aku tidak mau meminta maaf Mengapa aku harus meminta maaf kepada wanita ini? Jika kau tidak meminta maaf hari ini Putuskan saja hubungan dengan keluarga Cu Aku Cungoren Tidak punya anak sepertimu Aku minta maaf Aku minta maaf Nona Lu Maaf Aku salah Lepaskan aku Aku juga tidak ingin ayahku meninggalkanku Maafkan aku Hal yang terjadi hari ini Bisa dilupakan Tetapi kau dan dia hari itu Menggunakan Leontin Giok Palsu Untuk menabraku 12 miliar itu Juga harus dijelaskan Bukan? Apa? Masih berani menggunakan Giok Palsu? Aku akan membayarnya Aku membayar dua kali lipat Tidak perlu menggandakannya Kembalikan saja 12 miliarku Tidak perlu menggandakannya Kembalikan saja 12 miliarku Jadi aku akan membawa pergi Bajingan Mengalukan ini dulu Hei Tuan Cu Kau tidak bisa pergi Jika kau pergi Bagaimana dengan Dari mana datangnya si idiot itu? Jangan sentuh aku Tuan Cu Jangan Nona Lu Orang ini Haruskah kita usir dari Jiangbei? Nona Lu Nona Lu Aku Aku tahu itu salah Mulai sekarang Aku tidak berani Mempunyai pikiran jahat lagi Apakah kau bisa mempercayai Perkataanmu sendiri? Aku sudah memberimu kesempatan Kaulah yang tidak mengambil kesempatannya Nona Lu Kali ini aku benar-benar tahu Aku salah Jangan biarkan Yutian mengusirku dari Jiangbei Nona Lu Pergi dan mohon pada istrimu Cepatlah Juman telah memberimu kesempatan Malah tidak menghargainya Bahkan meminta Cuza untuk membalas dendam Terlambat Tidak ada peluang lagi Gawat Nona Lu Kerja sama Tuan Sufan Yang lainnya akan berlanjut di masa depan Anda tidak perlu khawatir Tuan Sufan Kata Ratu kami Nona Lu baik terhadap Istana Finiq Sami Istana Finiq Sami akan selalu membalas kebaikan yang pernah didapatkan Tolong jangan membuat tebakan liar Ayo Suamiku Kau percaya padaku sekarang kan Maaf istriku Aku dibuat bingung dengan Cuza itu Aku berjanji Tidak akan berpikir sembarangan lagi Sudahlah 12 miliar kita juga sudah kembali Ayo Pergi membeli mobil Sudah waktunya untuk mengganti mobilmu Benarkah Istriku sangat baik Ayo berpelukan Selah datang Lihat jenis mobil apa yang butuhkan Kalian dapat memilih disini Kami akan lihat dulu Kalian dapat memilih disini Baik kami akan lihat dulu Suamiku Menurutku mobil ini bagus Bagaimana kalau kita melihatnya Baik Mobil ini bagus Aku menginginkannya Oke Tuan Joe Anda tunggu sebentar Syufan Kau Kau adalah pacar Tuan Joe Apakah kau masih mengingatku? Ya Tapi aku bukan pacar siapapun Aku lajang Apa hubungannya dengan suamiku? Apakah kau lajang atau tidak? Tentu saja itu penting Syufan Aku menyukaimu Aku melihatmu begitu baik Pada Lu Syufan terakhir kali kita bertemu Tapi dia sama sekali tidak pantas untukmu Bagaimana kau bisa menyukaiku? Aku sudah menikah Aku tidak peduli Meskipun ini pertama kalinya kita bertemu Kita berdua mengalami saat yang buruk Tapi aku meminta ayahku untuk menyelidikimu Kau memilih bakat Dia adalah seorang wanita pedesaan Bagaimana dia bisa menikah denganmu? Syufan adalah suamiku Kami adalah suami dan istri Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Bisa-bisanya di depan umum mengaku pada suamiku? Bisa-bisanya di depan umum mengaku pada suamiku? Aku tidak takut padamu, Peter Meskipun aku memohon padamu terakhir kali Tapi aku sudah memeriksamu Kau hanyalah orang tanpa uang dan kekuasaan Wanita desa yang tidak memiliki kecantikan Kualifikasi apa yang bisa kau lawan dengan wanita kaya dan cantik sepertiku? Apakah kau memiliki didikan? Apakah ayahmu tidak mengajarimu? Menjadi manusia yang benar Jangan menjadi simpanan orang lain Ayahku hanya memberitahu satu hal ketika aku masih kecil Hanya sesuatu yang kusuka Aku harus memperjuangkannya Dia akan menjagaku Pantas saja kau jatuh cinta pada Tuan Shao Kalian adalah pasangan yang sempurna Semuanya sangat berbahaya dan licik Diam Itu salahku karena aku salah menilainya pada awalnya Sueman, ayo pergi Kita tidak perlu membeli mobil hari ini Syufan, jangan pergi Oh, kau mau beli mobil Kau dapat memilih mobil apa saja di sini Aku akan membelikannya untukmu Suamiku, mobil apa yang kau suka Pilih apapun yang kau inginkan Dan aku akan membelikannya untukmu Jolilin, jangan berpikir bahwa kau satu-satunya yang punya uang untuk membeli mobil Sueman kau Aku tahu kau tidak ingin sempurna itu memberikan syufan padaku Namun kau juga harus bertindak sesuai kemampuan Seorang ibu rumah tangga yang membeli sayur dan menawar Seperti mau apa yang bisa kau beli Membeli mobil bukan hanya soal beberapa dolar Membeli mobil bukan hanya soal beberapa dolar Apakah mampu membelinya atau tidak Itu urusanku Itu tidak ada hubungannya denganmu Maka aku ingin melihat apa yang kau beli Kulihat kau hanya orang yang tidak tahu diri Pegawai kemarilah Aku ingin Rolls Royce itu dan berikan kepada pria ini Baik, Nona Jo Anda sangat murah hati Aku sangat iri kepada pria yang Anda suka ini Apakah kau mendengarmu Sueman? Dengan apa kau membandingkanku? Beri aku dua mobil yang sama Aku ingin sekarang Aku ingin memberikannya kepada suamiku Ini adalah pelanggan besar Orang bodoh sepertimu Sangat mudah mempercayai apa yang ditatakan wanita desa ini Maaf, Nona Jo Ini aku minta maaf Aku beritahu padamu Dia hanyalah seorang wanita pedesaan yang miskin Dia tidak punya uang Tapi dia bisa berpura-pura Apakah kau yakin dia mampu membelinya? Apakah kau yakin tidak mau melayani ku dulu? Aku tadi hanya ingin mencari rekan lain Untuk datang dan membantuku Aku hanya ingin kau sendiri Jika kau berani berteriak lagi Aku akan melaporkanmu Baik, maaf, Nona Jo Aku tidak akan berteriak lagi Jangan marah Bajingan yang membosankan Ruh Sheman Aku sudah memberimu kesempatan Apakah kau yakin masih ingin mempermalukan dirimu sendiri disini? Aku sudah memberimu kesempatan Apakah kau yakin masih ingin mempermalukan dirimu sendiri disini? Aku tahu kau tidak mampu membelinya Dengan cara ini kau menyianyikan waktu syufan Bagaimanapun aku sudah membeli mobilnya Bagaimana kalau kau mengajakku jalan-jalan? Nona Jo mohon menghargai dirimu sendiri Aku tidak akan menerimanya Sheman Aku tahu kau akan mengelaku Hanya karena Lushman ada disini Tidak masalah Lagipula aku sudah membelikan mobil untukmu Akan ada banyak waktu di masa depan Jolin-Lin Kenapa kau tidak percaya bahwa aku mampu membelinya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Baik Baiklah Kalau begitu mari kita lihat Siapa di antara kita yang mampu membeli dua Rolls Royce sekaligus? Jika kau tidak mampu membelinya Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang Lalu selamanya menghilang di hadapanku dan suamiku Jika aku tidak mampu membelinya Yufan dan aku akan bercerai Oke Bertaruh saja Apakah kau mendengarnya? Lushman sama sekali tidak menganggapmu serius Dia hanya ingin menyelamatkan muka dan menanggung akibatnya Apakah kau melihat wajah aslinya? Apakah aku ingin menyelamatkan muka? Kau akan mengetahuinya nanti Oke Kalau begitu tunggu dan lihat saja Kau akan mengetahuinya nanti? Oke Kalau begitu tunggu dan lihat saja Aku ingin dua Rolls Royce sekarang Baik, Nona Joe Aku akan segera mengurusnya Ayo cepat Aku masih menunggu untuk melihat Lushman Menangis dengan penyesalan Memikirkan adegan itu membuatku merasa rileks Shuman Itu adalah Rolls Royce buat kau bahkan bertaruh pada dua mobil Apakah kau benar-benar ingin mencerahanku? Bagaimana mungkin? Suamiku Apakah kau lupa kita baru mendapatkan Dua 12 miliar yang dikembalikan Tuan Chu? Membuatku tertawa terbahak-bahak Xia Wu Apakah kau mendengar itu? Dia, Lushman, ingin menggunakan 12 miliar Untuk membeli dua Rolls Royce Nona Lu Rolls Royce toko kami Satu mobil harganya 20 miliar Lushman, kau pasti menyesal sekarang Harganya 20 miliar per mobil Lushman, kita jangan bertaruh dengannya Mengapa kau tidak mengerti Lushman, Lushman ini hanya ingin menceraikanmu Dia pasti sedang menatapku seorang wanita cantik Sedang menyukaimu Jadi merasa rendah diri Daripada menunggunya meninggalkanmu Lebih baik lepaskan dengan bermartabat Nona Jo Lebih baik lepaskan dengan bermartabat Nona Jo, aku tidak punya masalah denganmu Kenapa kau terus ikut cangkur dengan urusan kami Aku tidak begitu syufan Aku hanya mengatakan apa yang ada dalam pikirannya Mungkinkah Nona Jo adalah cacing gelang di perutku? Apa yang ingin kukatakan? Bagaimana kau tahu? Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu Datang dan gesek Kartu Nona Jo, apakah Anda memberikan kartu yang salah? Ini Aku tidak bisa menggunakannya Kenapa tidak bisa digunakan? Ya, ini menunjukkan saldo tidak mencukupi Bagaimana mungkin tidak cukup? Pasti kau telah melakukan kesalahan Nona Jo, ini adalah kata Sandi Yang baru saja Anda berikan kepadaku Aku tidak melakukan kesalahan Sial, aku lupa Aku baru saja membeli satu set perhiasan kemarin Lalu menggunakan kartunya Aku lupa meminta ayah untuk menambahkan uang ke dalamnya Ternyata wanita muda bermartabat Juga tidak punya uang di kartunya Bagaimana mungkin aku tidak punya uang? Aku hanya membawa kartu yang salah Oh Maka artinya sudah tidak ada lagi Perjanjian kita tadi Sudah waktunya bagimu melakukannya Aku Perjanjian kita tadi Sudah waktunya bagimu melakukannya Aku Kau juga tidak mampu membelinya Bukan? Begitu cepat ingin mengatakan aku kalah Apakah kau mencoba mengelak? Aku bukanlah orang yang suka mengelak sepertimu Jangan khawatir Aku tidak akan menipu Kau tidak mau mengaku kalah Lalu aku akan bersikeras meyakinkan bahwa kau kalah Sueman Bagaimana kau mampu membelinya? Kalau begitu aku ingin melihatmu Bagaimana berpura-pura? Kemari Gesek kartunya Kartannya berhasil di debit 40 miliar Ambilah Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia, Lu Sueman, bisa mendapatkan 40 miliar? Kalian berdua pasti berakting Sueman, kau benar-benar punya banyak uang Suamiku, sebenarnya aku tidak pernah memberitahumu Aku, aku adalah ratu Berhenti bicara omong kosong Sueman, dari mana uang ini berasal? Suamiku, aku benar-benar tidak berbohong padamu Aku hanya belum memikirkan bagaimana cara memberitahumu sebelumnya Lu Sueman, bagaimana kau bisa menjadi ratu yang memegang seluruh kekuasaan di dunia? Berhenti berpura-pura di sini Menurutku, kau menjijik Lu Sueman, bagaimana kau bisa menjadi ratu yang memegang seluruh kekuasaan di dunia? Berhenti berpura-pura di sini Menurutku, kau menjijikan Siapa yang berani menghina ratu istana Phoenix? Biarkan aku pergi Apa yang aku lakukan? Ratu, menurut Anda bagaimana cara menghadapinya? Orang sepertinya yang dot memandang tinggi dan rendah kedudukan orang lain Menurutku, semua asetnya harus disingkirkan semuanya Aku Lalu buang dia ke jalan untuk menjadi pengemis Coba aku lihat bagaimana dia bisa merebut pria lagi Aku benar-benar tidak tahu kau adalah ratunya Biarkan aku pergi Bawa pergi Aku tidak ingin menjadi pengemis Biarkan aku pergi Sueman, kau benar-benar ratu istana Phoenix? Suamiku, aku bukan hanya ratu istana Phoenix Aku juga adalah istrimu Mulai sekarang, aku dapat membantumu dengan baik Kita akan menjalani hidup kecil kita bersama Terima kasih telah menonton!